Seng Fajar bersinar di bumi Singosari jilid 6. Racun kebuang loreng, berkata Raga Suci terkejut ketika mendapatkan laporan salah seorang perwiranya. Kami telah mengirim beberapa prajurit ke tempat kejadian, berkata perwira itu. Kirim utusan dan pengawal ke Gunung Kahuripan menjemput tayahan Daku Guru Suci Dharma Siksa. Hanya beliau yang dapat membuat penawar racun kebuang loreng, berkata Raga Suci memberi perintah. Hamba segera melaksanakan perintah, berkata perwira itu berpamit diri. Katakan, yang terluka adalah cucu unda tercinta Sang Rama Wijaya, berkata Raga Suci kepada perwira itu menambahkan. Gunung Kahuripan adalah nama lain dari Gunung Galunggung, tempat Guru Suci Dharma Siksa mengasingkan dirinya dari keramaian menjadi orang suci jauh dari kehidupan dunia. Jarak perjalanan dari Istana Saunggaluh ke Gunung Galunggung hanya berkisar setengah hari berkuda. Ketika mendengar racun kebuang loreng, Raga Suci langsung teringat pada ayahnya yang juga gurunya yang bukan saja menguasai ilmu kanuragan yang tinggi, namun juga menguasai ilmu pengobatan. Dharma Siksa pernah bercerita kepadanya bahwa beliau ketika masih muda pernah berguru kepada seorang sakti yang ahli dalam bidang pengobatan. Guru Dharma Siksa itu bergelar tabib pemberi nyawa. Konon begitu ahlinya pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Kita kembali kepada Raden Wijaya yang tengah berusaha menahan racun kebuang loreng di dalam tubuhnya lewat taji juragan susat pam yang dengan penuh kelicikan berhasil mengelabui Raden Wijaya hingga salah satu tajinya berhasil melukai bahu kanan Raden Wijaya. Dengan kekuatan jiwa dan penguasaannya menyalurkan tenaga murni yang bersembunyi di dalam diri, Raden Wijaya telah dapat menahan racun yang ada di dalam dirinya agar tidak masuk lebih jauh lagi ke arah jantung. Raden Wijaya telah menutup beberapa jalan darah. Terlihat bahu kanannya sudah berwarna biru. Tanda bahwa darah di sekitar bahu itu tertahan. Sementara itu lawe tengah bertempur habis-habisan, ternyata serangan juragan susat pam sangat berbahaya dan cukup membingungkan lawe. Punya ilmu tanggung sudah berani mencampuri urusan orang lain, berkata juragan susat pam sambil memutar kerisnya ke arah lawe. Kembali lawe bersiap dan menduga-duga kemana arah keris itu menyerang. Karena sebelumnya keris itu hampir merobek kakinya. Keris di tangan juragan susat pam memang nampak begitu aneh, dapat seketika berubah arah tanpa diduga dan ke arah yang tidak dapat disangka-sangka. Kali ini terlihat keris di tangan juragan susat pam menjulur lurus ke arah leher lawe. Maka ketika lawe bergeser ke samping, keris itu sudah berubah arah mengincar bahunya. Terkejut bukan main lawe yang sepertinya begitu mudah dibaca gerakannya oleh juragan susat pam. Dapat dikatakan pada saat itu lawe mati langkah. Maka jalan satu-satunya bagi lawe adalah menjatuhkan dirinya. Ibarat seekor kucing mempermainkan seekor anak tikus, juragan susat pam tidak mengejar lawe. Sambil tertawa panjang dan bertolak pinggang menunggu lawe bangkit dan siap untuk melanjutkan pertempurannya. Lawe sadar bahwa juragan susat pam bukan tandingannya, setiap gerakannya dapat segera dibaca dan dapat bergerak dengan cepat dan tidak terduga-duga. Terlihat lawe sudah bangkit kembali. Menyadari keterbatasannya, lawe menjadi lebih berhati-hati lagi. Mari kita selesaikan permainan ini anak muda, berkata juragan susat pam meminta lawe menyerang lebih dulu. Bergerutuk suara gigi-gigi lawe terdengar sebagai tanda kegeraman dan kesiapannya. Dan dengan dua buah pisau belati di tangan kembali lawe melakukan serangan-serangan. Namun dengan mudahnya juragan susat pam lejit menghindar dan balas menyerang. Kali ini menyerang dengan kera menyelang mengincar dari bawah perut. Lawe melompat mundur ke belakang, namun tiba-tiba saja keris di tangan juragan susat pam berubah arah menusuk lurus. Sekali lagi lawe harus melemparkan dirinya ke tanah langsung menggelinding menghindari apapun yang membahayakannya. Namun kali ini juragan susat pam tidak diam menunggu. Sambil meloncat memidikan kerisnya ke tubuh lawe yang masih menggelinding di tanah. Benar-benar serangan yang kejam tanpa ampun. Dan nasib lawe memang sudah di ujung tanduk. Sementara itu Raden Wijaya tengah berperang menahan racun di dalam tubuhnya. Terlihat peluh sebesar jagung telah keluar dan jatuh mengalir deras. Wajah dan tubuhnya sudah basah dengan peluhnya. Namun kegusaran Raden Wijaya kian bertambah manakala pintu pendapat rumah itu terbuka sedikit demi sedikit. Bukan main kagetnya Raden Wijaya ketika muncul dari balik pintu itu seorang yang sangat dikenal. Nasibmu memang jelek anak muda, berkata orang itu bertolak pinggang di depan Raden Wijaya. Ternyata orang yang keluar dari dalam rumah itu adalah orang yang selama ini menjadi buronan kerajaan. Orang yang sudah ditalak sebagai musuh besar kerajaan. Orang itu tidak lain adalah Patih Manohara. Tidak banyak yang tahu bahwa Patih Manohara dan Juragan Susatpam adalah saudara perguruan. Sebagai seorang adik perguruan yang banyak dibantu oleh Patih Manohara ketika dirinya masih sebagai orang penting kerajaan, maka sebagai balas budinya Juragan Susatpam telah bersedia menyembunyikan Patih Manohara di rumahnya. Hanya beberapa orang kepercayaannya yang mengetahui rahasia itu. Sebagai seorang kakak seperguruan, ilmu Patih Manohara dapat dikatakan selapis-tipis di atas Juragan Susatpam. Maka dapat dibayangkan seberapa bahayanya Patih Manohara, adik seperguruannya saja sudah begitu tinggi ilmunya tidak dapat dihadapi lawai seorang diri. Ketahananmu luar biasa anak muda, biasanya yang terkena racun kebuang loreng hanya hitungan kedipan mati nyawanya sudah melayang, berkata Patih Manohara sambil memandang Raden Wijaya. Gusti yang maha agung yang menentukan umur seseorang, berkata Raden Wijaya terlihat begitu tabah. Tapi untuk saat ini umurmu ada di tanganku, berkata Patih Manohara sambil mengeluarkan kerisnya. Kamu ingin membunuhku, berkata Raden Wijaya. Aku hanya ingin mempercepat kematianmu, berkata Patih Manohara. Perlahan mengangkat kerisnya. Tapi apa yang dikatakan Raden Wijaya, bahwa Gusti yang maha agunglah yang menentukan umur. Seseorang ternyata benar adanya. Apapun yang akan terjadi, maka terjadilah. Dialah Seng Dalang Agung, yang mengatur segala urusan di panggung alam semesta raya ini. Tiba-tiba saja Mahesa Amping sudah ada di halaman rumah Juragan Susat Pam dan melihat Lawe dalam keadaan bahaya. Maka tanpa bisa diikuti dengan pandangan wadah biasa, Mahesa Amping sudah melesat menyambar keris di tangan Juragan Susat Pam yang langsung berpindah tangan. Dan entah dengan kera apa pula kedua pipi Juragan Susat Pam langsung biru lebam terkena tamparan tangan dari Mahesa Amping yang begitu cepat dan keras. Terguling-guling Juragan Susat Pam merasa terkejut ketika mengetahui bahwa penyerangnya adalah seorang pemuda biasa. Belum habis rasa terkejutnya, Juragan Susat Pam melihat Mahesa Amping dengan mudahnya mematahkan kerisnya menjadi tiga bagian. Juragan Susat Pam seperti tidak percaya dengan penglihatannya sendiri, yang ia tahu bahwa kerisnya terbuat dari bahan campuran besi pilihan. Dan Mahesa Amping telah memperlihatkan sebuah kekuatan yang sangat tidak masuk akal. Kembali Juragan Susat Pam melihat sebuah pameran ilmu tingkat tinggi, patahan ujung keris itu melesat dengan kecepatan yang tidak bisa diukur lagi meluncur dari tangan Mahesa Amping. Blas! Patahan keris itu tepat menancap di pergelangan tangan Patih Manohara. Bukan main terkejutnya Patih Manohara merasakan pergelangan tangannya tertembus sebuah besi tajam. Keris di tangannya pun langsung terlepas tidak mampu dipertahankan lagi. Belum sempat untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja dirasakan sebuah tangan yang kuat telah melemparkannya keluar pendapa. Tubuhnya terlempar dan jatuh di halaman merasakan beberapa tulangnya terasa remuk. Raden Wijaya menarik nafas panjang setelah mengetahui Mahesa Amping datang tepat pada waktunya. Sementara itu Lawe sudah bangkit berdiri. Dilihatnya juragan susat pam masih terduduk lesu dengan wajah biru lebam. Beberapa prajurit telah berdatangan, mereka langsung mengepung juragan susat pam. Menyerahlah, berkata salah seorang prajurit yang telah mengepungnya. Namun sebelum prajurit itu memintanya menyerah, telah terlintas di benak juragan susat pan bahwa ia pantas mendapat hukuman atas apa yang telah diperbuat. Pertama telah berbuat licik melukai pemuda di atas pendapa dengan racun yang keras, racun kebuah ngereng. Kedua adalah dosa yang terbesar, yaitu telah menyembunyikan buronan kerajaan. Lintasan pikiran itulah yang telah mendorong dirinya berpikir untuk kabur melarikan diri. Semua memang berlangsung begitu cepat, belum lagi selesai prajurit itu berkata, juragan susat pam telah menerjangnya. Sebuah tangan yang keras berhasil mencengkeram pergelangan tangannya, begitu keras cengkeraman itu hingga pedang di tangan tidak terasa telah terlepas. Menyusul sebuah pukulan tangan terbuka membacok leher sampingnya. Prajurit itu langsung terjengkang pingsan. Lawe terkejut menyaksikan seragapan juragan susat pam yang tidak diduga sebelumnya. Maka bergegas Lawe berlari mengejar juragan susat pam. Ketika berhasil merobohkan seorang prajurit, juragan susat pam melihat gerbang halaman rumahnya yang sejajar lurus dengannya adalah sebuah peluang yang besar untuk meloloskan diri dari hukuman yang akan didapatkan bila dirinya berhasil tertangkap. Juragan susat pam mencoba membuka kesempatan itu berlari menuju gerbang halaman yang terbuka. Ketika Lawe berusaha mengejar, juragan susat pam telah berhasil keluar dari pintu gerbang langsung menerobos beberapa rumah dan kebon yang nampaknya sudah sangat dikuasai setiap jengkalnya. Lawe dan beberapa prajurit yang mengejarnya telah kehilangan jejak juragan susat pam yang sepertinya telah hilang di telan bumi. Sementara itu Mahsa Amping di atas pendapa sepertinya tenggelam dalam kekhawatiran keadaan Raden Wijaya yang nampak semakin pucat. Meski berhasil menahan menjalarnya kekuatan racun kebuang loreng yang sangat berbahaya. Kekuatan Raden Wijaya sepertinya terus terkuras. Kekuatanku mungkin hanya bertahan satu hari lagi, berkata Raden Wijaya lemah. Bertahanlah, berkata Mahsa Amping mencoba menguatkan hati sahabatnya. Sementara itu Lawe dan beberapa prajurit yang telah mengejar juragan susat pam telah kembali. Mereka pun sepertinya tahu apa yang harus dilakukan. Seorang terlihat tengah mengikat kaki dan tangan patih manohara. Sedangkan yang lainnya terlihat tengah membuat sebuah tandu untuk dapat memudahkan membawa Raden Wijaya yang terluka terkena racun yang keras. Aku berdoa untuk kesembuhan Raden, berkata sungut yang melepas Raden Wijaya yang berbaring di atas tandu ketika akan keluar dari gerbang rumah susat pam. Beberapa penduduk menatap penuh heran atas iring-iringan para prajurit yang membawa seorang tawanan dan seorang lagi yang berbaring di atas tandu. Dan iring-iringan itu pun semakin jauh dari tatapan mati sungut yang berdiri terpaku. Wajahnya nampak penuh kegusaran. Hatinya merasa ikut bersalah karena telah melibatkan Raden Wijaya ke dalam masalah pribadinya yang berujung pemuda itu telah terluka oleh sebuah racun yang amat keras, racun kebuah ngereng. Ketika iring-iringan itu menghilang di tikungan jalan, sungut baru beranjak dari tempatnya berdiri. Sementara itu di istana, Dara Petak telah mendengar berita tentang keadaan yang menimpa diri Raden Wijaya. Bersama dua saudaranya Dara Puspat dan Dara Jingga sepertinya menunggu penuh dalam kegusaran dan kecemasan. Dan yang ditunggu pun akhirnya telah datang. Iring-iringan itu telah memasuki gerbang istana. Patih Manohara segera digiring sebagai tawanan dan dibawa ke ruangan khusus untuk seorang tawanan dengan penjagaan yang ketat. Jangan terlalu mengkhawatirkan diriku, berkata. Raden Wijaya kepada Dara Petak yang menyongsongnya penuh kecemasan. Aku berdoa untuk Kakang, berkata Dara Petak penuh duka dan keharuan melihat Raden Wijaya berbaring di atas tandu. Dan senja di atas istana saunggalah sepertinya ikut merundung kedukaan dalam samar cahaya bening tanpa desir angin bergegas pergi ketika seng malam datang menjemput di pintu waktu. Dan kegelisahan pun sepertinya sedikit meredah mana kala datang seorang tua dengan pakaian layaknya seorang resi suci tua yang begitu sederhana. Orang itu ternyata guru suci dharma siksa yang sangat dinantikan. Meski pakaiannya sangat sederhana, wibawa dan harismanya masih terlihat jelas dalam gerak dan sinar matanya. Sanggrama Wijaya anakku, berkata guru suci dharma siksa penuh kasih menatap cucunda tercinta yang telah lama tidak dilihatnya sejak kepergian lembutal dari pasundan. Yang dharma siksa, berkata Raden Wijaya berusaha ingin bangkit. Tetaplah berbaring anakku, aku akan memeriksa lukamu, berkata guru suci dharma siksa mencegah Raden Wijaya bangkit dan langsung memeriksa luka kecil di bahur Raden Wijaya. Terlihat guru suci mensarik nafas panjang. Ketika mendengar dirimu terkena racun kebuang loreng, hatiku menjadi menciut karena kerja racun itu terbilang hitungan kedipan mata. Ternyata Gusti Maha Kasih, ketahanan tubuhmu sungguh luar biasa dapat menahan lama daya maut racun ini. Berterima kasihlah kepada sahabatku yang telah menitipkan hawa murninya di dalam tubuhku, berkata Raden Wijaya menatap Mahesa Amping yang berdiri di dekatnya. Anak-anak muda yang luar biasa, berkata guru suci dharma siksa dengan tersenyum ramah kepada Mahesa Amping. Terlihat guru suci dharma siksa mengeluarkan sebuah guci kecil dari balik pakaiannya. Tangan guru suci nampak begitu terampil layaknya seorang tabib yang cekatan. Dengan sebuah pisau kecil yang terlihat begitu tajam dan bersih guru suci dharma siksa mengerat luka kecil di bahur Raden Wijaya menjadi lebih dalam. Selanjutnya menaburi serbuk hitam ke dalam luka itu yang diambilnya dari sebuah guci kecil. Untung aku masih menyimpan bisa ular gundala putih, berkata guru suci dharma siksa sambil mengeluarkan sebuah bumbung bambu dari balik sabuknya. Ternyata bisa ular gundala yang dimaksudkan guru suci dharma siksa sudah berupa benda yang begitu kecil putih sebesar biji beras yang dikeluarkannya dari bumbung bambu kecil. Rupanya benda itu begitu sangat berharga dan berarti bagi guru suci dharma siksa karena diletakkan di balik sabuknya sebagai tanda tidak pernah jauh dari badannya dan dibawa dimanapun dirinya berada. Semua metu tertuju kepada benda di telapak tangan guru suci dharma siksa. Sebuah benda yang teramat langka pada saat itu, karena bisa ular gundala adalah sebuah ular dewa dalam cerita kuno para orang tua. Sebagai obat penawar bisa yang paling kuat. Dan mereka saat itu dapat menyaksikan bisa ular gundala yang telah disarikan dan ada di tangan orang tua itu. Guru suci dharma siksa terlihat meletakkan benda sebesar biji beras itu ke dalam mangkuk yang telah berisi air. Tiba-tiba saja air itu berubah warna menjadi warna putih susu. Dan yang sangat mengherankan lagi bahwa seketika itu pula air berwarna putih susu itu seperti bergolak mendidih layaknya air yang dimasak oleh panas api. Minumlah anakku, berkata dharma siksa sambil memberi tanda kepada Mahasa Amping untuk membatu mengangkat sedikit kepala Radenwijaya. Dengan tangannya sendiri guru suci dharma siksa mendekatkan cangkir itu di bibir Radenwijaya yang segera meminumnya. Obat penawar ini dibawa oleh sahabatku untuk ibundamu dharma jaya, namun ibundamu tidak mampu bertahan menunggu datangnya obat penawar ini. Mungkin belum berjodoh, guru suci dharma siksa sepertinya tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Sepertinya tengah menahan kesedihan dan kedukaan yang berat mengingat kembali hari yang begitu memilukan. Hari saat di mana putri terkasihnya dharma jaya ibunda Radenwijaya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pangkuannya. Sementara itu Radenwijaya nampak sudah teridur. Semua metu tampak begitu cemas melihat badan Radenwijaya seperti tengah menggigil kedinginan. Namun dari wajah dan tubuhnya keluar peluh seperti orang yang gerah kepanasan. Obat penawar bisa itu telah bekerja, berkata. Guru suci dharma siksa sambil memandang Radenwijaya yang masih teridur. Semua yang ada di situ sepertinya bernafas lega mendengar kata-kata guru suci dharma siksa. Sebaiknya kita tidak menyesakan ruangan ini, berkata guru suci dharma siksa yang ditangkap maksudnya agar keluar dari kamar agar Radenwijaya dapat beristirahat dengan baik bagi kesembuhannya. Biarlah aku menemani sanggrama di sini, berkata guru suci dharma siksa kepada raga suci ketika mereka berada di pendapat utama pesanggerahan tempat biasa seorang raja menempatkan para tamu agungnya. Bukankah saat ini aku adalah tamu agung, berkata kembali guru suci dharma siksa sambil memandang sekeliling taman yang nampaknya sudah banyak berubah sejak dirinya mengundurkan diri. Aku belum sempat memperkenalkan menantu ayahanda, berkata raga suci sambil memperkenalkan darah puspa kepada ayahandanya. Berturut-turut raga suci juga memperkenalkan darah petak dan darah jingga sebagai adik iparnya. Ini mahesa amting dan laweh. Saudara seperguruan dari Raden Sanggrama Wijaya, berkata raga suci memperkenalkan mahesa amting dan laweh. Kadang nama melambangkan diri pribadi, berkata guru suci dharma siksa yang teringat kembali atas keterangan Raden Wijaya bahwa mahesa amtinglah yang telah membantunya menahan menjalarnya racun di dalam tubuhnya lewat pengerahan hawa murninya. Diam-diam guru suci dharma siksa mengukur tingkat ilmu mahesa amting yang pasti sudah begitu tinggi hingga mampu menahan hawa racun kebuang loreng yang sangat keras dalam waktu yang begitu lama hingga jiwa. Raden Wijaya masih dapat diselamatkan. Sementara itu di luar istana terdengar sayuh-sayuh suara kentongan dari padukuhan terdekat berbunyi titir nada darah muluk, malam memang sudah wayah sepi wang. Raga suci bersama darah puspa dan dua orang adiknya telah berpamit mengundurkan diri untuk beristirahat. Kalian harus beristirahat agar tidak ikut sakit, berkata guru suci dharma siksa mengantar kepergian mereka. Kini tinggallah guru suci dharma siksa yang ditemani mahesa amting dan lawe. Sekali-kali mereka bergantian menengok keadaan Raden Wijaya. Ternyata guru suci dharma siksa adalah orang yang ramah. Tidak sedikit pun terbekas bahwa dirinya pernah menjadi seorang raja besar di kerajaan Saunggalah yang besar. Di mata mahesa amting dan lawe orang tua itu adalah seorang yang begitu sangat sederhana. Dan guru suci dharma siksa ternyata seorang pencerita yang hebat. Semalaman tidak ada putusnya bercerita tentang petualangannya di berbagai tempat di masa mudanya. Sebuah petualangan yang hebat, berkata lawe menanggapi cerita yang seru dari guru suci dharma siksa. Sekarang giliran kalian yang bercerita kepadaku, berkata guru suci dharma siksa kepada mahesa amting dan lawe. Begitulah mereka akhirnya saling bertukar cerita dan pengalaman mereka hingga pembicaraan mereka mengalir kepada pengalaman pertempuran lawe dengan juragan susat pam. Yang ku herankan orang itu sepertinya dapat membaca apa yang akan kulakukan, berkata lawe mencoba mengingat kembali pertempurannya dengan juragan susat pam yang nyaris celaka bila saja mahesa amting tidak segera muncul membantunya. Dalam ilmu kanuragan ada berbagai tingkat lapisan, pertama ada dalam lapisan tingkat air yang mengalir. Lapisan selanjutnya adalah tingkat bertiupnya arah angin, berkata guru suci dharma siksa menyampaikan pandangannya. Aku belum dapat menangkap apa yang guru suci maksudkan, berkata lawe yang belum menangkap arah pembicaraan dari guru suci dharma siksa. Guru suci dharma siksa tersenyum melihat kepolosan dan kejujuran dari lawe. Lapisan mengalirnya air adalah di mana kita telah mulai dapat mengenal naluri gerak dan arah kecenderungan wadak ini mengikuti gerakan lawan. Kecenderungan bergeser ke kanan mana kala lawan menyerang arah kiri kita. Kecenderungan merendah mana kala lawan menyerang arah atas kita, berkata guru suci dharma siksa menjelaskan makna lapisan tingkat air yang mengalir. Aku baru mengerti, itulah sebabnya gerakanku begitu mudah dibaca oleh lawan, bukankah begitu mahasamping, berkata lawe sambil meminta pertimbangan mahasamping yang tersenyum melihat tingkah lawe yang seperti seorang anak kecil mendapatkan mainan baru. Begitu bergembira dan bersemangatnya, sudah saatnya dirimu mengenal lapisan tingkat bertiupnya arah angin yang selalu tidak dapat dibaca. Karena selalu berubah arah, berkata mahasamping ikut memberikan pandangannya. Keberadaan angin dapat dirasakan, namun tidak dapat dilihat oleh indera, berkata guru suci menambahkan. Setiap saat aku menunggu latihan peningkatan itu, berkata lawe menantang. Di tempatku ada banyak alam terbuka untuk berlatih, berkata guru suci dharma siksa membuat lawe menjadi begitu bersemangat. Kembali lawe meminta pertimbangan mahasamping atas ajakan guru suci dharma siksa untuk berkunjung ke tempatnya. Tentunya setelah Raden Wijaya dapat melompat ke punggung kudanya, berkata mahasamping ikut tersenyum melihat semangat lawe dan kegembiraannya yang pulos. Perkataan mahasamping sekaligus sebagai canda yang menyegarkan mengusir rasa kantuk mereka. Sementara itu tidak terasa malam telah semakin tergelincir jatuh terjerambat oleh semburat merah Seng Fajar yang telah menyembul di ujung ufuk timur lengkung langit. Semburat merah itu pun akhirnya telah menjarah hampir merata mewarnai lengkung langit sebagai tanda bahwa tahta penguasa waktu harus segera berganti kepada Seng penguasa pagi. Dan pagi pun akhirnya telah menjelang. Raden Wijaya telah terbangun, merasakan tubuhnya menjadi begitu segar. Ternyata racun kebuang loreng telah punah di tubuh Raden Wijaya. Udara di pendapat utama pagi ini sangat menyegarkan, berkata guru suci dharma siksa mengajak Raden Wijaya keluar dari kamarnya. Silahkan menikmati racikan teh mulwo, berkata guru suci dharma siksa kepada lawe, mahesa amping dan Raden Wijaya ketika seorang pelayan dalam menyediakan semangkuk minuman hangat hasil racikan guru suci dharma siksa. Ternyata daun mulwo dapat menjadi minuman hangat yang menyegarkan, berkata lawe setelah meneguk minuman itu. Untuk siang dan sore hari, akan ku racikan minuman yang lain lagi, berkata guru suci dharma siksa sambil tersenyum. Nikmatnya berdekatan bersama seorang tabib sakti, berkata lawe sambil membayangkan minuman segar lainnya yang akan ia nikmati. Apakah kamu sudah tidak berminat lagi menanyakan apakah hari ini Raden Wijaya sudah dapat melompat ke punggung kuda, bertanya mahesa amping. Ada apa dengan pertanyaan itu, bertanya Raden Wijaya mendengar namanya dikaitkan. Mahesa amping akhirnya menjelaskan maksud pertanyaannya kepada Raden Wijaya. Hari ini bila dicoba, aku sudah dapat melakukannya, bahkan sudah dapat berpacu, berkata Raden Wijaya. Melihat perkembangannya, mungkin besok kita sudah dapat kita buktikan, berkata guru suci dharma siksa memberi perkiraan akan kesembuhan Raden Wijaya. Artinya besok kita sudah dapat berangkat ke gunung kahuripan, bertanya lawe penuh. Kegembiraan. Dan kegembiraan mereka menjadi begitu hangat dan segar manakala terlihat di taman halaman muka pendapa muncul tiga darah berjalan bersama raga suci. Warna-warni bunga cempaka yang tengah berkembang nampak menjadi bertambah indah. Mereka berempat yang baru datang menyambut kesembuhan Raden Wijaya dengan penuh sukacita. Kesegaran dan keindahan taman halaman muka pendapa itu sepertinya telah mewakili suasana hati mereka. Warna-warni bunga cempaka yang semakin cemerlang di sinari matahari pagi yang hangat, deretan hijau pucuk-pucuk soka merah berbaris lucu mengiringi jalan taman. Dan pohon kemboja putih seperti penjaga setiap tumbuh berjejar tiga dalam jarak yang serasi di pinggir dinding menjadikan warna jiwa taman itu semakin manja membuai matu dan hati. Ternyata guru suci Dharma Siksa adalah tabib sakti. Di tangannya kesembuhan Raden Wijaya menjadi lebih cepat pulih, di samping juga ketahanan tubuh Raden Wijaya ikut mendukung. Akhirnya dalam waktu dua hari, Raden Wijaya telah terlihat bugar kembali seperti semula. Sesuai dengan rencana, hari ketiganya mereka telah sepakat untuk ikut bersama guru suci Dharma Siksa berkunjung kepada pokannya di gunung Kauripan. Aku masih banyak memerlukan bimbingan dari ayahanda, berkata raga suci ketika melepas keberangkatan ayahandanya Dharma Siksa. Pintu pada pokan Kauripan selalu terbuka untukmu, anakku, berkata guru suci Dharma Siksa kepada raga suci. Dengan penuh senyum. Diam-diam hatinya merasa bangga atas putranya yang tumbuh sebagaimana yang diharapkan menjadi seorang raja yang cukup bijaksana. Ku harap kalian cepat kembali, berkata darapetak kepada Lawe dan dua orang sahabatnya. Meski sebenarnya lebih tertuju kepada Raden Wijaya. Kami akan cepat kembali, karena tidak ada tabib sakti yang dapat mengobati penyakit rindu, berkata Lawe sambil mengedipkan matanya memberi sebuah tanda yang dapat dimengerti oleh darah jingga dan darah petak. Diam-diam mereka tersenyum atas kata-kata Lawe sepertinya mewakili perasaan mereka sendiri dan tentunya dua sahabatnya yang pura-pura tidak mendengarnya. Akhirnya empat ekor kuda terlihat keluar dari gerbang istana Saunggaluh. Beberapa pasang mat mengikuti langkah kaki kuda mereka hingga akhirnya telah tidak terlihat lagi menghilang di persimpangan jalan. Hari memang masih basah embun, pagi masih terasa dingin. Mereka sepertinya tidak memburu perjalanan, langkah kaki kuda berjalan tidak terlalu cepat, begitulah para pengembara sejati menikmati perjalanan mereka dalam bingkai bukit-bukit biru, melewati kehijauan alam yang subur dan suara angin lembut membelai wajah mereka. Di situlah pengembara sejati menemukan dirinya dalam tatap matu senghi yang jagat raya yang mengantar mereka masuk dalam kesunyatan diri, alam ketiadaan, alam kewampaan. Dan kesejahteraan telah meliputi mereka. Kita akan singgah dulu di Curug Kembar, berkata Guru Suci Dharma Siksa sambil mempercepat langkah kudanya ketika mereka telah tiba di kaki gunung. Kauripan Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya terpaksa ikut mempercepat langkah kaki kuda mereka agar tidak tertinggal mengiringi langkah kaki kuda Guru Suci Dharma Siksa. Ternyata mereka terlihat melingkari lereng gunung Kauripan. Ketika mereka memasuki sebuah lereng gunung yang cukup terjal, dengan terpaksa mereka harus turun dan menuntun kuda-kuda mereka agar tidak tergelincir. Kita menyusuri anak sungai berbatu itu, berkata Guru Suci menunjuk sebuah anak sungai berbatu yang sudah terlihat dan terdengar suara gemericiknya. Anak sungai berbatu itu seperti jalan yang menanjak. Terlihat mereka seperti masuk dalam mulut raksasa hitam hutan yang lebat. Sinar matahari masuk lewat dahan dan daun. Suasana di atas anak sungai berbatu itu begitu teduh. Suara air terjun telah terdengar. Berkata Lawe ketika mendengar deru air terjun sudah terdengar. Tanda perjalanan mereka sudah hampir sampai. Akhirnya mereka tiba juga dicurub kembar. Sebuah air terjun yang bercabang dua turun dari puncak tebing yang tinggi. Air terjun itu jatuh di sebuah kolam yang cukup luas. Embun tipis menyebar ke segala arah berasal dari semburan air yang jatuh membuat wajah dan tubuh basah bila terlalu dekat dengan air terjun itu. Dan meski matahari sudah berada di puncak cakrawala, suasana dicurub kembar itu begitu teduh karena terlindung pohon-pohon yang tinggi dan rindang. Tempat yang baik untuk meningkatkan kemampuan diri, berkata Lawe sambil memandang tanah lapang yang cukup luas berada di sebelah kanan curub kembar. Itulah sebabnya aku membawa kalian di sini, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Akhirnya sesuai rencana, mereka memang telah berlatih untuk meningkatkan kemampuan diri, terutama Lawe. Mahesa Amping memberi contoh beberapa gerakan kepada Lawe. Guru Suci Dharma Siksa ikut memberikan beberapa pandangan. Dan Lawe memang termasuk punya otak yang encer, dengan cepat ia dapat memahami setahap demi setahap pengenalannya atas apa yang disebut bergerak seperti angin yang bertiup. Gerakan ini harus dilatih dengan sungguh-sungguh dan perlu waktu, berkata Mahesa Amping memberikan pengarahan. Ketika Mahesa Amping dan Lawe tengah berlatih, Guru Suci Dharma Siksa menantang Raden Wijaya untuk berlatih. Aku ingin tahu setinggi apa kemampuan Cucunda, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada Raden Wijaya. Dengan gembira dan semangat Raden Wijaya telah turun berhadapan dengan Eyangnya sendiri. Cucunda berharap dapat bimbingan dari Eyang, berkata Raden Wijaya mempersiapkan diri. Maka tanpa sungkan lagi mereka langsung saling menyerang. Luar biasa, berkata Guru Suci Dharma Siksa sambil mengimbangi serangan Raden Wijaya. Setahap demi setahap mereka terus meningkatkan kemampuan dan tataran ilmu mereka. Benar-benar sebuah pertempuran yang begitu seru layaknya dua ekor. Garuda bertempur di udara. Saling berkelebat menyerang dan menyambar semakin lama hingga seperti bayangan hitam saling berkelebat. Cukup, berkata Guru Suci Dharma Siksa sambil mundur ke belakang. Tataran ilmumu lebih dari iang kuduga, berkata kembali Guru Suci Dharma Siksa penuh kekaguman. Eyang terlalu memuji, berkata Raden Wijaya. Aku tidak memuji, tapi berkata apa adanya, berkata Guru Suci Dharma Siksa sambil berjalan mendekati sebuah batu besar dan duduk bersemedi mencoba memulihkan tenaganya yang terkuras. Sementara itu Lawe masih terus penuh semangat melatih gerakan-gerakan barunya bersama Mahesa Amping. Lihatlah Bahulawan, kamu dapat membaca kemana lawanmu akan menyerang, berkata Mahesa Amping memberikan penjelasan tentang membaca gerakan Bahulawan dengan berbagai kemungkinannya. Pada kesempatan lain, kita berlatih membaca gerakan Meta Lawan, berkata Mahesa Amping yang disambut dengan tatapan Meta seperti tidak percaya. Mengapa kamu memandangku seperti itu, bertanya Mahesa Amping sambil tersenyum. Kukira setelah dapat membaca gerakan Bahulawan, pelajaran sudah tamat, ternyata masih ada lagi pelajaran membaca Meta Lawan, berkata Lawe sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Begitulah sifat ilmu yang tidak ada batas ujungnya, berkata Mahesa Amping kepada sahabatnya Lawe yang mulai mengerti bahwa menekuni ilmu Kanuragan. Memang tidak ada batas akhirnya, seperti batas cakrawala yang tidak dapat didekati tepinya. Sementara itu matahari sudah bergeser ke barat bersembunyi di balik bukit. Bergabunglah, terdengar Guru Suci Dharma Siksa memanggil Lawe dan Mahesa Amping. Ada yang ingin ku ceritakan kepada kalian, berkata Guru Suci Dharma Siksa setelah tiga orang pemuda duduk berkumpul di dekatnya. Adakah dari kalian yang pernah mendengar tentang kembang Wijaya, bertanya Guru Suci. Ayahku pernah bercerita tentang kembang itu yang katanya hanya ada di sebuah selatan Nusa Jawa, berkata Lawe yang memang pernah mendengar cerita tentang kembang Wijaya. Apalagi yang kamu ketahui tentang kembang itu, bertanya Guru Suci Dharma Siksa kepada Lawe. Konon katanya siapapun yang mendapatkan kembang itu akan menjadi seorang raja besar, berkata Lawe. Apa yang kamu ketahui tentang keberadaan dan keramat kembang itu adalah benar adanya, berkata Guru Suci Dharma Siksa berhenti sebentar menarik nafas panjang. Aku akan bercerita tentang rahasia lain dari kembang keramat itu, bahwa kembang itu hanya mekar sekali di malam hari setiap tiga ratus tahun sekali. Kembali Dharma Siksa menghentikan bicaranya menarik nafas lebih panjang membuat Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya tidak sabaran untuk mendengar kelanjutannya. Ketika aku turun gunung, kulihat ada bintang api di langit, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Pertanda apakah dengan kehadiran bintang api itu, bertanya Raden Wijaya sepertinya tidak sabaran. Guru Suci tersenyum mendengar pertanyaan itu, bintang api itu hanya muncul 75 tahun sekali, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Apa hubungannya dengan kembang Wijaya, bertanya Mahesa Amping. Kembang Wijaya mekar berkembang sepekan bersama kemunculan bintang api itu, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Sayangnya kembang Wijaya itu jauh tumbuh di Pulau Kembang, berkata Lawe. Inilah rahasia besar yang akan aku sampaikan kepada kalian, sebuah rahasia keluarga, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Apakah aku dan Lawe boleh mengetahuinya, bertanya Mahesa Amping karena menyangkut masalah rahasia keluarga. Justru kalian perlu mendengarkannya, berkata Guru Suci membuat Mahesa Amping menjadi agak lega dan merasa tidak risih lagi namun menjadi penasaran bahwa dirinya diperlukan mendengar rahasia keluarga. Dengarlah, bahwa salah seorang buyut kami telah membawa tanaman kembang Wijaya itu dari Pulau Kembang ke daratan, berkata Guru Suci Dharma Siksa, terlihat menarik nafas panjang menghentikan perkataannya. Tahukah kalian, di mana buyut kami itu menanam tanaman keramat itu, bertanya Guru Suci Dharma Siksa sambil tersenyum menatap wajah ketiga pemuda yang menunggu apa kelanjutan ucapan. Guru Suci Dharma Siksa, buyut kami menanam tanaman itu di Curug Kembar ini, tepatnya di dalam goa dibalik salah satu air terjun itu, berkata Guru Suci Dharma Siksa sambil menunjuk salah satu dari air terjun. Yang begitu yakin di balik air terjun itu ada sebuah goa, bertanya Radhan Wijaya. Ayahku pernah bercerita bahwa dirinya pernah masuk ke dalam goa itu, ternyata kembang itu masih kuncup, belum mencukupi masa 300 tahun, berkata Guru Suci Dharma Siksa, inilah rahasia dan wasiat dari ayahku untuk menjaga kembang Wijaya itu. Hari ini saatnya seseorang pewaris memiliki kembang keramat itu. Aku berharap anakku berkenan mewakiliku, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada Radhan Wijaya. Cucunda mewakili yang untuk memiliki kembang itu, berkata Radhan Wijaya mengulang ucapan Guru Suci Dharma Siksa. Engkau lah pewaris itu, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada Radhan Wijaya. Bukankah masih ada paman Raga Suci, bertanya Radhan Wijaya. Raga Suci telah memiliki tahtanya sendiri yang seharusnya menjadi milikmu, saatnya engkau mencari tahtamu yang sebenarnya, tahta yang lebih besar, jauh melebih tanah pasundan, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Apapun yang eh yang kehendaki, akan cucunda pusakai, berkata Radhan Wijaya penuh hormat. Kembang Wijaya adalah lambang cinta, kembang Wijaya juga lambang kesetiaan. Kepada seorang raja. Yang bijaksana itulah cinta dan kesetiaan dipersembahkan, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Cucunda belum dapat menangkap apa yang eh yang maksudkan, bertanya Radhan Wijaya. Saatnya engkau memilih dari dua orang sahabatmu ini yang akan mewakil dirimu mengambil kembang Wijaya yang telah mekar sebagai sebuah persembahan, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada Radhan Wijaya. Amanat ini telah diberikan kepadaku, biarlah aku sendiri yang menanggungnya, berkata Radhan Wijaya. Sudah menjadi sebuah syarat, tidak dapat diubah, berkata Guru Suci Dharma Siksa sambil menggelengkan kepalanya. Aku memilih Mahesa Amping, karena ini menyangkut sebuah pekerjaan yang pasti penuh bahaya yang kita tidak ketahui. Semoga lawe sahabatku dapat menerimanya, berkata Radhan Wijaya yang akhirnya menerima persyaratan itu dan memilih Mahesa Amping untuk mewakilinya. Akhirnya Mahesa Amping telah mempersiapkan dirinya. Guru Suci Dharma Siksa memberikan beberapa petunjuk kepada Mahesa Amping apa yang harus dilakukannya. Ambilah curug yang ada di sebelah kanan, dibalik curug itulah goa itu tersembunyi, berkata Guru Suci Dharma Siksa memberi petunjuk arah. Namun belum sempat Mahesa Amping melangkah, tiba-tiba muncul sebuah suara yang bergema yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya berasal. Biarkan aku yang memiliki kembang Wijaya itu, kalian akan kukubur semuanya di tempat ini sebagai. Tumbal, terdengar suara itu melengking diiringi suara tawanya mirip menyerupai suara ringkik kuda membuat siapapun yang mendengarnya akan berdiri bulu kuduknya. Apalagi hari sudah mulai agak gelap karena senja sudah lama berlalu. Ternyata Ki Banca masih belum berubah, masih suka main sembunyi-sembunyian, berkata Guru Suci Dharma Siksa dengan suara yang dilambari tenaga dalam yang tinggi. Kakek keriput, ternyata pendengaranmu masih cukup tajam, berkata suara itu penuh gusar karena sudah dapat diketahui oleh jati dirinya oleh Guru Suci Dharma Siksa. Segeralah kamu ke Gowa di balik curug itu, kami mampu menangani orang ini, berbisik Guru Suci Dharma Siksa kepada Mahasa Amping yang terlihat ragu dan berat hati. Namun, akhirnya Mahasa Amping percaya penuh kepada Guru Suci Dharma Siksa, meski baru mendengar dari beberapa orang di sekitar istana akan tingkat ilmu Guru Suci Dharma Siksa yang diakui sebagai raja yang mempunyai kemampuan ilmu yang tinggi, dan terus meningkat ilmunya di padepokan tempatnya mengasingkan diri. Hati halilah sahabat, berkata Raden Wijaya mengantar langkah Mahasa Amping yang telah berjalan mendekati sebuah curug. Terlihat Mahasa Amping telah menghilang di balik curug, disaksikan oleh Lawe, Raden Wijaya dan Guru Suci Dharma Siksa dengan penuh harapan bahwa Mahasa Amping akan muncul kembali dalam keadaan utuh dan selamat. Namun perasaan hati mereka atas Mahasa Amping hilang seketika manakala dari kegelapan malam dan kerimbunan pepehonan muncul sesosok bayangan hitam yang tidak lain adalah orang yang selama ini bersembunyi yang sudah dikenal jati dirinya oleh Guru Suci Dharma Siksa bernama Ki Bancak. Puluhan tahun yang lalu, antara Guru Suci Dharma Siksa dan Ki Bancak memang telah ada perseteruan yang tajam. Mereka terlibat dalam masalah cinta segitiga memperebutkan hati seorang putri Melayu. Perselisihan mereka diselesaikan dalam pertandingan terbuka yang adil. Guru Suci Dharma Siksa berhasil mengalahkan Ki Bancak. Sejak itulah mereka tidak berjumpa kembali, Ki Bancak telah mengasingkan dirinya terus berlatih meningkatkan ilmunya dan sekaligus mendirikan sebuah padepokan. Di antara muridnya adalah Patih Manohara dan Juragan Susatpam yang sampai saat ini seperti telah menghilang tenggelam di telan bumi, tidak diketahui rimbanya. Dari beberapa petugas telik sandi ada dikabarkan bersembunyi di padepokan Ki Bancak. Hari ini kita berjumpa kembali Dharma Siksa, berkata Ki Bancak ketika sosok wajahnya terlihat jelas. Semoga kesejahteraan meliputimu Bancak, berkata Guru Suci Dharma Siksa penuh senyum. Aku merasakan ilmumu sudah jauh meningkat lewat lontaran suaramu, berkata Ki Bancak. Aku pun melihat hal yang sama di dalam suara ringkik ketawa kudamu, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Langsung saja ke pokok masalah, kedatanganku kemari hanya untuk membuat sebuah perhitungan atas. Diri dua orang muridku, berkata Ki Bancak yang sepertinya mempunyai watak yang sangat terbuka dan tidak suka akan unggah-unggah. Ternyata sifatmu masih belum berubah, polos dan tidak bertele-tele, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Ada apa dengan kedua muridmu, hingga kamu muncul setelah lama bersembunyi? Aku mau membuat perhitungan dengan orang yang telah mengalahkan kedua muridku, berkata Ki Bancak. Biarlah aku mewakili sahabatku, bila urusan berkisar pada dua orang muridmu, berkata Raden Nijaya yang langsung menebak bahwa inilah guru dari Patih Manohara dan Juragan Susat Pam. Maafkan cucu undaku, orang muda memang selalu ingin cepat menyelesaikan masalah, berkata Guru Suci Dharma Siksa yang masih belum dapat merabah seberapa tinggi ilmu Ki Bancak dan tidak menginginkan Raden Nijaya menjadi bulan-bulanan kakek tua yang dulu menjadi lawan perseteruannya yang diketahui saat itu mampu mengimbangi ilmunya. Ternyata Dharma Siksa tua sudah punya banyak cucu, tidak usah khawatir aku akan meladeni cucumu dan membiarkan dirimu berdiri cemas menjadi seorang penonton, berkata Ki Bancak gembira melihat Dharma Siksa sepertinya terlihat cemas. Hari sudah begitu gelap, apakah tidak sebaiknya urusan kita selesaikan besok hari, berkata Guru Suci Dharma Siksa yang mencoba mengulur waktu, berharap urusan tidak perlu diselesaikan dengan sebuah pertempuran. Jangan coba-coba membodohiku, aku sudah ikut mendengar rahasia besar tentang kembang Wijaya yang keramat itu. Mungkin inilah jodohku menjadi raja besar dan akan menurunkan banyak raja-raja. Urusan kedua muridku kuanggap telah lunas bila saja kalian menyerahkan kembang Wijaya kepadaku, berkata Ki Bancak menawarkan penyelesaian urusannya. Lama mengasingkan diri meningkatkan ilmu telah membuat dirimu berada di atas puncak gunung yang tinggi, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Aku menawarkan penyelesaian urusan dengan mudah, tapi nampaknya kamu ingin mencari jalan lain, menyelesaikan secara laki-laki sebagaimana beberapa puluh tahun yang lalu, berkata Ki Bancak penuh percaya diri. Tulang-tulangku sudah begitu rapuh, aku tidak yakin dapat melakukan urusan secara laki-laki sebagaimana yang kamu maksud, berkata Guru Suci merendahkan dirinya. Jangan pura-pura merendahkan diri, diam-diam aku sering bertandang ke gunung Kauripan sekedar mengintip sudah berapa jauh ilmu yang kamu tingkatkan, berkata Ki Bancak berterus terang. Guru Suci Dharma Siksa terdiam sejenak. Ucapan Ki Bancak membuat dirinya merenung. Yang ditangkap bahwa Ki Bancak datang ke gunung Kauripan bukan sekedar mengintip ilmunya, tapi sebuah ungkapan kerinduan seorang sahabat untuk melihat keadaan sahabatnya. Dahulu kala mereka memang dua orang sahabat yang selalu bersama. Tapi kemunculan seorang wanita telah memisahkan hati mereka. Tapi hakikat persahabatan memang tidak mudah terpisah, dalam sanubari yang paling dalam mereka mengakui ada. Gejolak kerinduan masing-masing yang tidak mudah diilakan, datang setiap saat. Entahlah, setelah bertemu denganmu, tulang-tulang tuaku ini sepertinya ingin menjajal sejurus dua jurus ilmu sahabatku yang kudengar terus meningkatkan ilmunya, berkata Guru Suci Dharma Siksa dengan senyum penuh persahabatan. Memandang senyum penuh persahabatan dari Guru Suci Dharma Siksa, hati Ki Bancak sepertinya telah mencair. Di hadapannya bukan lagi laki-laki yang telah merebut cintanya, tapi seorang sahabat lamanya. Ternyata kamu tidak banyak berubah, dulu kita pernah melanglang dunia bersama, menerima setiap tantangan, pedoman kita saat itu siapa jual kita pasti beli. Dan siapapun yang menantang, siapapun yang menjual tantangan, hari ini aku hanya ingin mencoba sejauh mana ilmu sahabatku, semoga tidak berkarat dimakan usia, berkata Ki Bancak. Seperti yang kamu katakan, ilmuku mungkin sudah berkarat, karena lama tidak digunakan, berkata Guru Suci Dharma Siksa melangkah mendekati Ki Bancak. Ilmumu yang paling berbahaya adalah merendahkan diri, tapi itu tidak banyak berguna di tanganku, berkata Ki Bancak sambil melangkah mendekati tanah yang agak lapang, dan Guru Suci Dharma Siksa mengikutinya dari belakang. Sinar rembulan di atas tebing menyinari dua sosok bayangan yang saling berhadapan. Suara deras deru air terjun yang jatuh seperti irama yang ajak dari gendarang tabuan memecah kebekuan suasana dingin malam dicuruk kembar. Dan dua sosok bayangan sudah terlihat saling berkelebat melesat sebagaimana burung walet. Hitam di saat senja. Begitu cepat gerakan mereka saling menyerang. Kadang benturan tangan dan kaki tidak dapat lagi terhindar, pada saat itu terlihat dua sosok saling terjengkang ke belakang. Namun kembali mereka bangkit berdiri dan dua bayangan hitam kembali terlihat berkelebat, melesat saling menyambar dan menghindar. Sebuah tontonan ilmu tingkat tinggi yang begitu cepat. Raden Wijaya dan Lawe sepertinya tidak mampu mengenali siapa Guru Suci Dharma Siksa dan Yang Manaki Bancak. Keduanya telah berubah sebagai bayangan yang berkelebat begitu cepat. Garis ilmu mereka dari perguruan yang sama, berkata Raden Wijaya yang sudah dapat melihat dasar gerak mereka ternyata mempunyai persamaan yang sangat jelas. Mereka sepertinya bukan tengah bertempur, tapi layaknya dua orang saudara seperguruan tengah berlatih. Apa yang dilihat Raden Wijaya ternyata tidak meleset, mereka memang berasal dari perguruan yang sama, sehingga begitu mudahnya mereka mengelak setiap serangan dan sepertinya sudah saling membaca kemana arah serangan selanjutnya. Demikianlah pertempuran antara Guru Suci Dharma Siksa dan Ki Bancak terus berlanjut, dan ratusan jurus telah mereka lewati tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Setahap demi setahap mereka terus meningkatkan tataran ilmu masing-masing hingga akhirnya telah sama-sama pada puncak ilmunya masing-masing. Pertempuran pun menjadi begitu seru. Hawa di sekitar curuk kembar yang semula dingin berubah menjadi hangat. Makin keinti pertempuran udara menjadi begitu panas. Ternyata kedua orang yang bertempur itu telah melambari dirinya dengan aji geni ngampar. Tubuh mereka telah berubah seperti bola api yang lesat ke sana kemari menyambar sasaran yang langsung balas menyerang. Benar-benar sebuah pertempuran yang sangat mengerikan. Layaknya dua dewa bertempur di kegelapan malam dalam iringan deru air terjun yang terus menderu tiada henti. Des, des, sebuah bayangan hitam tiba-tiba saja melesat memecahkan dua buah serangan yang akan saling beradu ilmu yang sama. Ilmu aji geni ngampar yang dirasyat. Guru suci dharma siksa seperti membentur sebuah gunung batu, dirinya terlempar beberapa langkah kebelang. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ki Bancak. Guru, guru suci dharma siksa dan Ki Bancak berteriak kata yang sama, meti mereka sepertinya tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Aji geni ngampar bukan untuk dipermainkan, berkata orang yang dipanggil guru oleh dharma siksa maupun Ki Bancak. Ampuni guru, akulah yang bersalah, berkata Ki Bancak. Ampun guru, akulah yang memulai, berkata guru suci dharma siksa. Orang yang dipanggil guru itu terlihat tersenyum. Rasa persaudaraan di antara kalian ternyata tidak. Pernah putus, kalian masih terus saling membela. Lupakanlah perselisihan yang telah berlalu, kuburlah sebagai sebuah kenangan masa lalu. Aku ingin di usia tuaku ini melihat kalian kembali bersatu, saling. Memaafkan, berkata orang tua yang dipanggil guru itu. Guru suci dharma siksa dan Ki Bancak sebenarnya sudah lama melupakan perselisihan mereka seiring perjalanan waktu. Mereka sudah menyadari tentang hakikat takdir sebagai garis hidup yang harus disyukuri, pahit dan manisnya dan mendengar permintaan dari guru mereka untuk saling memaafkan seperti besi semrani mereka saling mendekat. Tangis kerinduan dua sahabat, dua saudara seperguruan yang lama terpisah terasa begitu mengharukan. Raden Wijaya dan Lawe langsung mendekat. Mereka tidak mengerti apa sebenarnya telah terjadi. Yang mereka ketahui ada bayangan yang tiba-tiba saja datang dan melerai pertempuran keduanya. Masih dalam ketidakmengertian, mereka melihat dua orang yang tengah bertempur itu saling berpelukan, bahkan saling bertangisan. Mereka tengah membakar sisa noda hitam dengan tangisannya, dua hati saudara telah kembali bersatu, berkata orang tua itu kepada Raden Wijaya dan Lawe yang datang mendekat. Mari kita bicara di tempat yang lebih hangat, berkata orang tua itu ketika menghampiri kedua murudnya itu yang masih diselimuti keharuan dan kerinduan yang telah kembali bersatu. Mereka pun telah berjalan mendekati sebuah batu cadas besar yang cukup luas. Disitulah mereka duduk berkumpul. Dari mana saja guru selama ini, berkata guru suci dharma siksa memulai pembicaraan. Aku mengikuti garis takdir buyutku sebagai penjaga. Kembang Wijaya, berkata orang tua itu. Jadi guru adalah seng penjaga itu, berkata guru suci dharma siksa kepada gurunya. Sengaja aku menutup jati diriku yang sebenarnya, buyutmu dan buyutku adalah dua orang sahabat dalam garis hidup yang berbeda, buyutmu harus menjalani hidup sebagai seorang raja, sementara buyutku harus menjalani takdirnya sebagai seorang penjaga setia kembang Wijaya, berkata orang tua itu. Itulah sebab dari sebuah akibat, mengapa aku mengambil kalian berdua sebagai muridku, berkata kembali orang tua itu, semula aku harapkan bancaklah yang akan datang menembus goa untuk mengambil kembang kesetiaannya, namun aku kecewa atas apa yang terjadi di antara kalian berdua, kembali orang tua itu berkata. Terlihat guru suci dharma siksa dan ki bancak tertunduk, sepertinya menyesali atas apa yang mereka perselisihkan di masa lalu. Aku gembira setelah mengetahui bahwa yang datang adalah dari golonganmu, berkata orang tua itu dengan wajah cerah menatap semua metu yang memang tengah memandangnya. Maafkan aku dharma siksa, sebagaimana yang guru katakan, harusnya akulah yang masuk ke curug itu mempersembahkan kembang Wijaya kepadamu, berkata ki bancak penuh penyesalan. Gusti yang maha tunggal telah berkehendak lain, itulah yang harus selalu kita jaga dan terima sebagai rasa syukur, bukankah begitu guru, berkata guru suci dharma siksa sambil tersenyum. Pengenalanmu atas yang maha berkehendak sudah menghampiri, berkata orang tua itu penuh wajah. Suka cita dan kebahagiaan. Semoga aku dapat mengikuti jejak saudaraku, berkata ki bancak. Dia yang maha berkehendak, bila kamu berjalan selangkah, dia akan berjalan menghampirimu sepuluh langkah, bila kamu datang dengan berjalan, dia akan datang kepadamu dengan berlari. Sesungguhnya Gusti yang maha berkehendak ada di dalam dirimu lebih dekat dari urat lehermu, berkata orang tua itu. Petuah guru akan kami pusakai, berkata ki bancak seperti seorang murid yang telah menerima pencerahan yang sangat berharga. Dan hatinya telah terbuka menerima pencerahan itu. Sementara itu kita tinggalkan dulu pertemuan antara guru dan dua orang muridnya yang sudah sekian lama tidak saling berjumpa. Saatnya kita mengikuti perjalanan Mahesa Amping yang masuk ke goa yang tersembunyi di balik curuk kembar. Ternyata apa yang dikatakan oleh guru suci Dharma siksa tentang goa di balik air terjun itu benar adanya. Ketika merasakan air terjun yang deras menerjang keras di atas kepalanya, dengan kemampuan ilmu yang tinggi Mahesa Amping dapat melindungi dirinya dengan melambari wadaginya dengan kekuatan kasat meta. Mahesa Amping tidak merasakan kerasnya terjangan air terjun menghantam di atas kepalanya. Dan akhirnya Mahesa Amping dapat melewati air terjun itu dengan begitu mudahnya. Mahesa Amping telah berdiri di bibir sebuah goa yang gelap. Dirasakan goa itu cukup tinggi melebihi sedikit di atas kepalanya. Rongga di kiri kanannya juga dirasakan cukup luas, melampau dua tangan yang direntangkan. Mahesa Amping tidak menyadari bahwa sepasang meta, tengah mengawasi, suasana di dalam goa itu memang cukup pekat, ditambah lagi keberadaan orang itu tengah merapat di dinding goa yang agak melengkung masuk. Ketika Mahesa Amping melewatinya, orang itu langsung keluar goa di mana di muka diketahui bahwa orang itu adalah seng penjaga. Hari pada saat itu memang sudah pertengahan malam, tiba-tiba saja suasana di dalam goa itu berubah menjadi terang-benerang. Berdetak jantung Mahesa Amping mana kala mengetahui sumber cahaya yang telah menerangi goa itu ternyata sebuah bunga yang tumbuh di ujung goa yang sedang mekar. Itulah kembang wijaya yang keramat itu. Mahesa Amping segera mendekati kembang itu, sesuai petunjuk dari Guru Suci Dharma Siksa untuk melakukan beberapa syarat yang diperlukan, antara lain harus datang dalam keadaan penuh hormat layaknya menghadap seorang raja. Sambil bersimpuh di atas kedua kakinya Mahesa Amping menjurap penuh hormat, memohon ijan untuk memetik bunga itu. Konon bila mana seorang yang datang bukan orang yang memang berjodoh, maka bunga itu tidak akan terlepas dari tangkainya. Syukurlah bahwa Mahesa Amping memang orang yang sudah berjodoh, dengan mudah bunga itu terlepas dari tangkainya mana kala tangan Mahesa Amping menyentuh dan memetik bunga keramat itu. Sementara itu, di luar goa semua matah, tertuju hanya pada curug kembar yang sebelah kanan. Mereka berharap Mahesa Amping dapat keluar dengan selamat, dan membawa serta kembang wijaya, yang ditunggu akhirnya datang juga. Dari balik air terjun yang tercurah begitu deras itu menyembul sesosok tubuh yang terlihat jelas yang tidak lain adalah Mahesa Amping. Di tangannya menggenggam setangkai bunga yang nampaknya dilindungi di balik tubuhnya agar tidak hancur diterjang derasnya air terjun. Mahesa Amping berjalan semakin mendekat, namun mana kala melihat Ki Bancak dan orang tua itu Mahesa Amping menghentikan langkahnya. Jangan khawatir, mereka adalah orang kita sendiri, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada Mahesa Amping yang nampaknya menjadi ragu. Mendengar ucapan Guru Suci Dharma Siksa, kecurigaan Mahesa Amping menjadi berkurang, apalagi melihat sikap Ki Bancak dan orang itu yang menjurap penuh hormat. Maka Mahesa Amping pun membalas hormat itu dan melanjutkan langkahnya mendekati Raden Wijaya. Ku persembahkan kembang Wijaya ini kepadamu, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya. Terima kasih saudaraku, berkata Raden Wijaya sambil menerima kembang Wijaya dari tangan Mahesa Amping. Saatnya kita melakukan sebuah upacara, berkata Guru Suci Dharma Siksa sambil mengeluarkan sebuah mangkuk yang sudah dipersiapkan sudah berisi air penuh. Remas bunga itu di dalam mangkuk, minumlah air yang bercampur racikan bunga itu, jangan disisakan, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada Raden Wijaya. Yang langsung mengikuti semua petunjuk dari Guru Suci Dharma Siksa. Mangkuk itu pun sudah seluruhnya diminum oleh Raden Wijaya tanpa tersisa. Guru Suci Dharma Siksa mengambil kembali mangkuk itu serta mengisi kembali dengan air. Satu persatu yang ada di situ dipersilahkan meneguk sedikit air yang ada di dalam mangkuk. Semoga kita mendapat berkah dari mangkuk ini yang pernah dibakai sebagai bejana suci kembang Wijaya, berkata Guru Suci Dharma Siksa setelah semua meneguk sedikit air yang ada di mangkuk itu. Guru Suci Dharma Siksa sendiri adalah orang terakhir yang menghabiskan sisa air di dalam mangkuk itu. Mangkuk itu adalah lambang bejana kesetiaan, kita telah meminum dari bejana yang sama. Mulai hari ini hati kita telah dipersatukan untuk menjaga seng pewaris dunia, berkata orang tua itu yang tidak kelain adalah seng penjaga. Aku berjanji, berkata semua yang ada di situ bersamaan. Sementara itu malam terus merayap mendekati pagi. Tugas sebagai seng penjaga telah berakhir. Bagaimana bila guru berkenan untuk hidup dan tinggal di padepokanku, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada gurunya. Terima kasih, tugasku sebagai seng penjaga tidak pernah berakhir, pada saatnya akan datang seorang pewaris takdir, menggantikan diriku menjadi seng penjaga, berkata orang tua itu. Guru akan hidup menyisakan usia selamanya di tempat ini, bertanya Guru Suci Dharma Siksa kepada gurunya. Itulah takdir dan garis hidupku, bila kalian rindu, pintu gua-gua ini selalu terbuka untuk kalian, berkata orang tua itu penuh senyum kebahagiaan. Akhirnya dengan perasaan berat hati, Guru Suci Dharma Siksa dan Ki Banca memohon diri untuk meninggalkan orang tua itu. Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya ikut memohon doa restunya. Adalah sebuah kebahagiaan bila mana umurku masih tersisa menyaksikan penobatanmu, seng pewaris, berkata orang tua itu kepada Raden Wijaya yang membalasnya dengan penuh hormat. Tidak lama kemudian rombongan kecil itu pun sudah terlihat menyusuri anak sungai yang berbatu. Jalan menurun membuat perjalanan menjadi semakin cepat. Ketika mereka tiba di muka lorong sungai, matahari pagi menyambut mereka dengan kehangatannya. Akhirnya Ki Banca datang kepada pokanku secara terbuka, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada sahabatnya Ki Banca. Bila mana datang kerinduan, aku memang selalu berkunjung secara bersembunyi, hanya untuk melihat keadaan sahabatku, berkata Ki Banca sambil tersenyum malu. Bila jual beli jurus dipasun dan diartikan berlatih, aku tidak keberatan, berkata Mahesa Amping yang dapat menangkap maksud Ki Banca yang hanya ingin berlatih, tidak lebih dari itu. Akhirnya mereka bersama turun dari pendapa mencari tempat yang cukup luas di luar pendapa yang juga biasa dipergunakan para cantrik di padepokan itu. Untuk berlatihkan huragan. Silahkan Mahesa Amping, kamu yang menjual, berkata Ki Banca kepada Mahesa Amping untuk memulai serangan terlebih dahulu. Silahkan Ki Banca menawar jurusku ini, berkata Mahesa Amping sambil melakukan serangan awal lewat sebuah tendangan yang lurus ke depan menyerang ke arah perut Ki Banca. Terlalu murah untuk dihargai, berkata Ki Banca sambil memiringkan sedikit tubuhnya bersamaan dengan itu sebuah pukulan mengayun ke arah kepala Mahesa Amping. Sebuah serangan yang tidak dapat dibaca dan diperhitungkan datang begitu tiba-tiba. Tapi Mahesa Amping memang selalu siap mengikuti setiap serangan. Terlihat Mahesa Amping menjatuhkan diri menghindar dan berbarengan dengan itu sebuah tendangan melingkar mengincar kedua kaki Ki Banca. Tersentak kagum Ki Banca melihat gaya Mahesa Amping menghindari serangannya dan langsung membalas menyerang dengan cepat dan tidak diduga. Terlihat Ki Banca melompat menghindarkan sentuhan kaki Mahesa Amping dan membalas dengan sebuah kakinya menjulur mengancam kepala Mahesa Amping. Mahesa Amping membiarkan kaki Ki Banca mendekati sasaran, namun begitu kaki itu nyaris sekitar satu jari mendekatinya, dimiringkannya sedikit wajahnya dan kaki Ki Banca lewat menembus angin. Ternyata tangan Mahesa Amping yang leluasa langsung menghantam kaki Ki Banca yang masih mengembang. Des! Kaki Ki Banca sepertinya ditambah kecepatannya membuat badan Ki Banca ikut berputar. Dan dengan mudahnya Mahesa Amping menendang sendi kaki Ki Banca dari belakang. Akibatnya kaki Ki Banca tertekuk ke depan mendorong tubuhnya nyaris mencium tanah. Namun dengan cepat Ki Banca melakukan lompatan yang indah. Jurus yang sangat mahal, berkata Ki Banca yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Sekarang akulah yang menjual, berkata Ki Banca sambil menyerang Mahesa Amping dengan sebuah tendangan kaki meluncur ke arah perut Mahesa Amping. Terlalu mahal untuk dinilai, berkata Mahesa Amping sambil memiringkan tubuhnya. Bersamaan dengan itu meniru apa yang pernah dilakukan oleh Ki Banca, tangan Mahesa Amping mengayun ke arah wajah Ki Banca. Dan ternyata Ki Banca terbuat yang sama sebagaimana Mahesa Amping menjatuhkan dirinya berbarengan membalas serangan dengan membuat tendangan melingkar mengancam kedua kaki Mahesa Amping. Kembali Mahesa Amping meniru apa yang pernah dilakukan oleh Ki Banca, dirinya melompat sambil meluncurkan sebuah tendangan ke arah wajah Ki Banca. Mahesa Amping dapat membaca bahwa Ki Banca akan melakukan sebagaimana pernah dilakukannya yaitu membiarkan kakinya lewat di depan wajahnya menembus tempat kosong dan langsung akan menghantam kakinya. Yang berkibat kakinya akan mengayun berputar. Maka ketika kaki Mahesa Amping yang sepertinya dibiarkan menembus menghantam wajah Ki Banca hanya tinggal satu jari, tiba-tiba saja Mahesa Amping menarik kembali kakinya berganti dengan sebuah pukulan tangan kosong ke dada Ki Banca. Buk! Dada Ki Banca terkena pukulan. Untungnya pukulan itu hanya berlandaskan tenaga wadak. Tapi cukup membuat Ki Banca terdorong ke belakang. Lagi-lagi aku yang tua ini kena ditipu oleh orang muda, berkata Ki Banca sambil mencoba berdiri tegak. Diam-diam guru suci Dharma siksa mengagumi gerakan tubuh Mahesa Amping yang sudah begitu sempurna begitu lentur dapat bergerak sesuka hati. Semuda ini sudah dapat menguasai gerakan yang begitu sempurna, berkata guru suci Dharma siksa mengagumi diri Mahesa Amping. Kembali terlihat Mahesa Amping dan Ki Banca sudah saling menyerang. Kali ini serangan terlihat lebih cepat. Sungguh sebuah perkelahian yang indah untuk dipertontonkan. Layaknya sebagaimana dua ekor Garuda bertempur di udara. Saling menyerang dan balas menyerang melesat dan berkelebat begitu cepatnya. Des! Kembali terlihat Ki Banca terlempar terkena sebuah tendangan dari Mahesa Amping. Jurusmu terlalu mahal untuk ku hargai, berkata Ki Banca sambil menggeleng-gelengkan kepalanya tanda mengagumi kehebatan Mahesa Amping. Aku belum menyerah kalah, berkata Ki Banca yang kembali melakukan serangan, serangan. Kembali terlihat perkelahian yang sangat seru dan begitu indah layaknya sebuah seni pertunjukan. Dua antara dua orang yang memiliki kesempurnaan gerak tubuh yang dibarengi oleh kecepatan gerak, sehingga boleh dibilang sebuah perkelahian yang indah. Semua metu yang melihatnya akan menarik napas panjang manakala melihat sebuah serangan yang cepat dan berbahaya meluncur ke salah satu lawan. Dan nafas pun keluar lega manakala melihat salah satu lawan dapat keluar dari seragapan dan serangan yang layaknya begitu sulit untuk dihindari. Tunjukkan kehebatan ilmu yang lain, anak muda, berkata Ki Banca kepada Mahesa Amping. Selesai bicara Ki Banca telah melepas ilmu puncaknya, Aji Geningampar. Udara di sekitar itu pun tiba-tiba saja telah berubah seperti terbakar. Tubuh Ki Banca adalah sumber panas itu sendiri sudah seperti bara yang menyala, bayangkan bahwa udara di sekitar itu saja sudah begitu panas dan tidak terbayangkan lagi bagaimana bila sumber panas itu sendiri yang menerjang. Berpikir betapa bahayanya bila serangan pasti akan datang membakar dirinya, Mahesa Amping telah menghentakan nalar budinya, mengungkap kekuatan terpendam yang tersembunyi lewat kepekaan naluri melindungi setiap ancaman. Tiba-tiba saja dari tubuh Mahesa Amping menguap hawa dingin keluar bagai asap salju yang begitu dingin. Mahesa Amping tidak lagi merasakan hawa panas yang mencekam, dan melayani setiap serangan Ki Banca sebagai mana semula, bahkan sekali-kali berani membenturkan tangan dan kakinya ke tubuh Ki Banca. Bukan main kagumnya Ki Banca yang mendapatkan bahwa Mahesa Amping tidak merasakan apapun dari hawa panas yang membara lewat Aji Geni ngamparnya. Guru suci Dharma Siksa berdecak kagum melihat bahwa Mahesa Amping ternyata mampu menandingi ilmu Aji Geni milik andalan perguruannya. Anak muda ini memang dapat diandalkan, setidaknya ilmu Sang Grama Wijaya tidak jauh terpaut dari dirinya, berkata guru suci Dharma Siksa dalam hati. Sementara itu perkelahian memang masih terus berlanjut, saling serang dan berbalas menyerang. Terlihat kelebatan mereka bagai burung cikatan saling menyambar di udara, bahkan kadang begitu cepatnya hingga hanya terlihat bayang-bayang hitam saling melesat dan berkelebatan. Mahesa Amping menghentakkan tataran ilmunya lebih setingkat lagi. Dampaknya ternyata begitu luar biasa. Des! Dua tangan saling beradu, Kibancak merasakan tubuhnya menggigil kaku merasakan hawa dingin yang begitu kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan kesempatan sedetik itu dipergunakan Mahesa Amping menendang pinggul Kibancak yang terbuka. Buk! Tubuh Kibancak terlempar sampai jauh, untungnya Kibancak punya daya tahan yang kuat dan dapat menjaga keseimbangan tubuhnya dengan jalan jatuh bergelinding di tanah. Namun ketika Kibancak telah berdiri tegak kembali, sebuah sorot metu Mahesa Amping telah menghancurkan batu besar di sebelahnya lulu lumat menjadi debu yang halus. Berdesir seluruh darah Kibancak membayangkan bahwa seandainya dirinya lah yang menjadi sasaran sorot metu itu. Cukup, aku menyerah kalah. Ganjalan di hatiku atas kekalahan dua orang muridku sudah hilang. Bahkan aku mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kemurahanmu tidak melumatkan dua orang muridku sebagaimana batu itu, berkata Kibancak sambil menghibas-ngibaskan bagian tubuhnya dari debu halus batu yang hancur berdebu. Awalnya aku membawa kalian kemari untuk menambah pegangan dan bekal ilmu. Ternyata tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Aku yakin di masa mendatang kalian masih dapat berkembang jauh lebih sempurna lagi melebih kesempurnaan yang baru saja kulihat, berkata Guru Suci Dharma Siksabanga atas apa yang dilihatnya. Apakah kalian telah mencium sesuatu, berkata Kibancak yang sepertinya tengah mencari sesuatu lewat penciumannya. Aku telah mencium sebuah aroma yang membangunkan cacing-cacing di perutku, berkata Lawe sambil memegang perutnya. Ternyata dibandingkan dua orang saudaramu, daya penciumanmu yang paling andal, berkata Kibancak kepada Lawe. Coba tebak aroma apa yang kamu rasakan, berkata kembali Kibancak kepada Lawe. Seekor gurame panggang yang siap matang, berkata Lawe sambil tersenyum. Ternyata penciuman kita sama, aku pun telah merasakan yang sama, berkata Kibancak sambil menepuk Bahulawe. Ternyata penciuman kalian tuli, hari ini aku meminta seorang cantriku untuk menyajikan masakan pecak gabus, untuk meyakinkan, mari kita segera ke pendapa, berkata Guru Suci Dharma Siksabanga sambil mempersilahkan tamunya ke pendapa. Ketenangan suasana puncak bukit padepokan yang tegduh serta suasana pemandangan yang begitu asri membuat mereka merasakan sebuah tamasya yang panjang. Keramahan dan keterbukaan sikap sepuluh cantrik di padepokan itu menambah suasana begitu mengesankan dalam keakraban. Mereka seperti berada di dalam sebuah keluarga. Tidak terasa hati mereka sudah terikat dalam kesetiaan layaknya seorang saudara. Pintu padepokanku akan selalu terbuka untukmu, saudaraku, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada Kibancak di regol pintu gerbang. Aku juga menanti kunjunganmu, saudaraku, berkata Kibancak kepada Guru Suci Dharma Siksa. Sampaikan salamku kepada Juragan Susat Pam, semoga hukuman empat tahun menghadap dinding akan mengubah sikap dan perilakunya, berkata Raden Wijaya yang ikut melepas kepergian Kibancak. Aku akan terus mengawasi dan membimbingnya, akanku sampaikan salamu anak muda, berkata Kibancak kepada Raden Wijaya. Tidak terasa sudah tiga pekan Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping tinggal di padepokan Guru Suci Dharma Siksa. Lawe telah menggunakan waktu tiga pekan itu untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dirinya di bawah langsung bimbingan Mahesa Amping, Raden Wijaya juga kadang Guru Suci Dharma Siksa ikut memberikan bimbingannya. Lawe memang termasuk punya kecerdasan yang tinggi, lewat pengalaman pahitnya dalam perkelahian dengan Juragan Susat Pam, akhirnya Lawe dapat memperkaya gerakannya dengan unsur angin. Sebuah gerakan yang menitik beratkan pada perubahan-perubahan yang tidak lagi mengalir tapi kadang berubah arah tidak terduga. Kelak bila saatnya tiba, kamu juga akan mengenal apa yang dinamakan dengan unsur api dan unsur tanah, berkata Mahesa Amping yang merasa bahwa Lawe sudah dapat mengenal unsur angin dengan sangat memuaskan. Sementara itu dalam tiga pekan terakhir, Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah mendapatkan pengenalan yang lebih gamblang dalam ilmu kejiwaan. Ternyata pengembaraan rohani mereka yang berawal dari pemahaman atas rental Suci Impu Purwadi pada pokan ini sepertinya telah dibawa ke tempat yang lebih jauh dan dalam. Guru Suci Dharma Siksa telah membawa mereka ke samudera rohani yang begitu luas dan dalam. Mereka merasakan semakin masuk ke dalam semakin banyak mengenal indahnya samudera rohani. Sebuah perjalanan yang tidak pernah terbatas ujung dan tidak pernah bertepi. Buih dan ombak adalah lautan, manakala Buih berkata akulah lautan, itulah sebuah kebodohan. Berkata Guru Suci Dharma Siksa menyampaikan bimbingan rohaninya lewat bahasa seloka. Kemanunggalan rasa tidak membutakan dirinya, pengakuan akan memenjarakan dirinya untuk sampai kepada yang dituju, berkata Mahesa Amping membaca seloka Guru Suci Dharma Siksa. Itulah awal pengenalan atas nama, sifat dan perbuatannya, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Semoga kami dapat mempusakainya, bekata Raden Nghijaya dan Mahesa Amping yang merasa dibawa ke dalam perjalanan rohani yang pernah mereka lewati, namun perjalanan kali ini bukan hanya sekedar lewat, tapi lebih bermakna dalam setiap jangka langkah. Gusti Yang Maha Pencipta telah membaguskan dirimu dengan lenggangmu ketika berjalan, Gusti Yang Maha Hidup telah menentukan kapan saatnya kamu berkedip, berkata Guru Suci Dharma Siksa kepada Mahesa Amping dan Raden Nghijaya. Petuah ini akan kami pusakai, berkata Mahesa Amping dan Raden Nghijaya. Yang panjang jangan dipendekan, yang pendek jangan dipanjangkan. Adakan yang ada, jangan mengadakan yang tiada, berkata Guru Suci Dharma Siksa. Pandai-pandailah kalian bersembunyi di tempat terang, pandai-pandailah kalian bersembunyi di tengah kelapangan, kembali Guru Suci berkata sambil tersenyum menyampaikan kata-kata yang penuh makna. Semoga kami dapat mempusakainya, berkata Raden Nghijaya dan Mahesa Amping yang seperti seorang dahaga di Padang Sahara mendapatkan seteguk minuman yang menyegarkan. Tidak terasa sebulan sudah mereka di Padepokan Kahuripan. Bila saja tidak diingatkan oleh Lawe bahwa mereka masih mengemban tugas sebagai petugas delik sandi, mungkin Mahesa Amping dan Raden Nghijaya akan enggan meninggalkan Padepokan Kahuripan. Akhirnya dengan berat hati, mereka menyampaikan keinginannya untuk berpamit diri. Sampaikan salam dan kerinduanku kepada ayahmu, berkata Guru Suci Dharma Siksa sambil memeluk Raden Nghijaya penuh keharuan. Doaku selalu menyertai kalian, berkata Guru Suci Dharma Siksa melepas kepergian mereka. Terlihat tiga ekor kuda berjalan semakin menjauh diikuti pandangan mati Guru Suci Dharma Siksa dan kesepuluh cantriknya. Ketiga ekor kuda itu pun akhirnya tidak terlihat lagi ketika masuk ke jalan yang menurun. Hari masih belum menjadi senja manakala Lawe, Mahesa Amping dan Raden Nghijaya telah sampai di Istana Saunggalah. Ternyata kalian begitu kerasan hingga lupa untuk kembali, berkata Raga Suci yang menyambut kedatangan mereka yang tentunya bersama dengan tiga darah dari tanah Melayu yang datang ke Pasanggerahan di Manalawe, Mahesa Amping dan Raden Nghijaya tengah beristirahat setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Karena menjaga perasaan darah petak dan darah jingga, terpaksa mereka harus tinggal beberapa hari di Istana Saunggaluh. Akhirnya setelah berlalu hampir sepekan, mereka dengan berat hati menyampaikan permintaan untuk berpamit diri kembali ke tanah Singasari. Kapan kalian datang ke tanah Melayu, bertanya darah petak mewakili darah jingga kepada Raden Nghijaya dan Mahesa Amping. Kami berjanji akan datang, hanya tidak dapat memastikan kapan waktunya, berkata Raden Nghijaya mewakili sahabatnya Mahesa Amping. Sebuah kebahagiaan mendapatkan kalian kembali, berkata darah jingga berusaha menahan segala gejolak perasaan di hatinya. Tetapkan hatimu pada ketentuan Gusti yang maha pencipta alam semesta, berkata Mahesa Amping kepada darah jingga. Di tanah Singasari mungkin mereka tengah menunggu kami dalam perasaan penuh kekhawatiran, berkata Raden Nghijaya kepada raga suci yang dapat mengerti dan mengizinkan kepergian mereka. Perpisahan memang sebuah kata yang mengharukan. Gejolak perasaan hati sepertinya dikacaukan oleh kekhawatiran untuk tidak berjumpa lagi. Tapi perpisahan memang harus terjadi. Terlihat tiga ekor kuda telah berjalan dalam naungan pagi yang cerah meninggalkan regol pintu istana Saunggalah, dibayangi dua pasang metu dan desah isak tangis tertahan. Sepotong belahan hati sepertinya ikut terbawa bersama langkah kaki kuda yang berjalan rancak menapaki jalan tanah yang berbatu dan menghilang di sebuah tikungan jalan. Jalan tanah itu memang masih begitu lengang. Cahaya matahari yang hangat membayangi wajah-wajah mereka. Angin semilir dan bau tanah hutan basah di sepanjang langkah mereka telah membebaskan kembali. Ingatan mereka akan kemerdekaan seorang pengembara sejati. Entah siapa yang memulai, langkah kaki kuda sepertinya terhentak berlari memacu diri menembus kibasan angin. Tiga ekor kuda sepertinya saling berpacu menembus batas waktu. Tiga pengembara telah kembali membelah padang pengembaraannya seperti tiga ekor relang mengarungi belantara jagad raya melayang membelah cakrawala yang luas dalam kemerdekaan dan kebebasan yang berbeda. Akhirnya di batas senja mereka telah sampai di bandar Muarajati. Seorang syah bandar yang mereka kenal telah membawa mereka bertemu dengan seorang juragan besar yang akan berangkat berlayar menuju Curabaya. Senja itu sebuah hyun besar perlahan meninggalkan bandar Muarajati. Dan layar pun tertiup angin menyusuri tepian senja membawa tiga pengembara, Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Tidak ada peristiwa apapun ketika mereka berlayar menuju bandar Curabaya selain keramahan juragan besar yang telah memberikan mereka tumpangan. Apakah kalian tidak ada keinginan untuk turun menghabiskan sisa malam? Berkata juragan besar itu ketika hyun besar mereka telah bersandar di sebuah bandar kecil yang tidak bernama. Terima kasih, biarlah kami berjaga di hyun ini. Berkata Mahesa Amping melambaikan tangannya kepada juragan itu dan juga kepada beberapa awak yang juga ikut turun. Dan sisa malam berlalu bersama suara deru ombak. Menampar tepian pasir. Angin dingin pun ikut membasahi dinding yung. Ketika pagi menjelang, kesibukan terlihat di bandar kecil tak bernama itu. Beberapa buruh terlihat tengah menurunkan dan menaikan beberapa barang. Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya sepertinya masih unggan turun dari yung. Hanya di saat perut mereka terasa lapar, akhirnya mereka turun juga dari yung mencari sebuah kedai kecil yang menjual beberapa macam makanan. Bandar Curabaya hanya tinggal satu malam lagi, berkata Raden Wijaya sambil memandang ke arah pantai yang sepi sepertinya banyak berharap senja secepatnya datang. Dan harapan mereka ternyata telah disinggahi, senja akhirnya turun di bandar kecil tak bernama itu. Sebuah sawah tengah ditarik ke atas, ikatan talib pun sudah dilepas di tiang dermaga. Yung besar terlihat merayap menjauhi dermaga, meninggalkan tepian pantai yang sepi dan layar pun telah dikembangkan menghanyutkan yung besar melaju mengarungi pesisi rutara laut Nusa Jawa. Bandar besar Curabaya memang sepertinya tidak pernah tidur, terlihat kerlap-kerlip lampu minyak di beberapa kedai yang masih melayani beberapa pengunjungnya. Di saat itulah yung besar yang ditumpangi Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping telah merapat di bandar Curabaya. Terima kasih atas tumpangannya, berkata Raden Wijaya kepada Juragan Besar yang memberikan mereka tumpangan. Sama-sama, semoga kalian sampai di tempat tujuan dengan selamat, berkata Juragan Besar itu sambil. Melambaikan tangannya kepada Lawe, Raden Wijaya dan Mahesa Amping yang telah turun berdiri di dermaga bersamaan ikut juga melambaikan tangannya. Mari kita beristirahat di kedai, berkata Mahesa Amping sambil menunjuk sebuah kedai di ujung jalan yang masih buka. Sebagaimana suasana sebuah bandar besar di malam hari, suasana di kedai itu juga masih terhitung ramai mengingat hari sudah masuk di pertengahan malam. Pesan apa tuan muda, bertanya seorang pelayan tua kepada mereka. Makanan dan minuman terbaik di kedai ini, berkata Lawe bergaya sebagai Juragan Besar. Gulai Manjangan Muda adalah hidangan terbaik kami, berkata pelayan tua itu menawarkan hidangan terbaiknya yang dibalas anggukan kepala Lawe tanda menyetujuinya. Pelayan tua itu pun segera ke dalam untuk menyiapkan beberapa pesanan. Namun belum lagi pelayan itu kembali, telinga Lawe nyaris seperti panas mendengar sebuah senda gurau dari empat orang yang nampaknya telah mabuk berat menikmati minuman keras. Senda gurau mereka ternyata memang ditujukan kepada Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Gulai Manjangan Muda adalah hidangan orang tua yang sudah sepuh, berkata seseorang yang terlihat layaknya seorang pedagang kaya, terlihat dari pakaiannya berasal dari bahan mahal. Atau giginya sudah banyak yang rapuh bolong. Berkata seorang lagi kawannya yang berwokan. Atau sakunya yang memang bolong, berkata kawannya yang kedua sambil tertawa terbahak-bahak disambut dengan gerai tawa ketiga kawannya. Apakah yang kalian bicarakan adalah diriku, berkata Lawe langsung melabrak orang yang terakhir bicara. Ternyata kamu belum tuli dan pikun, berkata orang itu semakin keras ketawanya dan disambut tawa juga dari ketiga kawannya. Lawe yang memang gampang tersinggung, tanpa bicara lagi langsung melayangkan tangannya. Plok! Orang itu merasakan sebelah wajahnya panas. Beraninya kamu menampar wajahku, berkata orang. Itu! Itu masih ringan, biasanya aku suka merobek mulut. Orang yang usil, berkata Lawe ringan. Sementara itu Mahsa Amping dan Raden Wijaya masih tetap duduk tenang, merasa bahwa Lawe masih dalam keadaan terdendali. Namun tidak demikian perasaan para pengunjung yang kebetulan masih berada di dalam yang langsung keluar kedai takut terkena sasaran. Beberapa prajurit yang sedang meronda melihat ketidakberasan di kedai itu langsung masuk ke dalam. Siapa berani membuat onar di sini, berkata seorang prajurit. Orang inilah yang membuat kerusuhan di sini, dia. Telah menampar wajahku, berkata orang yang ditampar sambil menunjuk ke arah Lawe. Keanahan pun terjadi, prajurit itu nampak tertawa terpingkal-pingkal. Aku tidak percaya orang ini telah membuat kerusuhan, pasti kamulah yang telah memulainya, berkata prajurit itu setelah tertawanya habis. Lihatlah, aku wajahku merah ditamparnya, berkata orang itu penasaran bahwa prajurit itu tidak mempercayainya. Bersyukurlah mulutmu tidak dirobeknya, hari ini aku sedang berbuat baik, cepat keluar dari kedai ini, berkata prajurit itu mengusir orang itu. Sambil menggerutu orang itu keluar kedai diikuti ketiga kawannya yang merasa ada yang tidak beres dengan prajurit itu. Dunia memang begitu sempit, berkata prajurit itu yang tidak kelain adalah kilurah dadu lengit dari Benteng Canggu. Seng Dewa Judi dari Benteng Canggu, berkata Lawe yang sudah mengenali dadu lengit. Silahkan kalian kembali meronda, aku akan menemani ketiga kawanku ini, berkata dadu lengit kepada dua orang prajurit yang datang bersamanya. Tolong tambahkan pesanan kami, berkata Lawe kepada pelayan tua yang telah membawakan pesanan mereka. Aku pesan daging kambing bakar, berkata dadu lengit. Bukan gulai manjangan muda, bertanya pelayan tua itu. Apakah kamu melihat aku sudah begitu sepuh, bertanya dadu lengit kepada pelayan tua itu. Maaf, aku akan menyiapkan pesanan tuan, berkata pelayan tua itu. Jadi benar bahwa gulai manjangan muda hanya untuk orang sepuh, bertanya Lawe kepada dadu lengit. Khususnya untuk orang tua sepuh yang sudah semper, berkata dadu lengit sambil tertawa melihat tiga mangkuk gulai manjangan muda di depannya. Hati-hati kilurah, orang yang tadi keluar telah mengatakan yang sama, berkata mahasamping sambil tersenyum. Ternyata masalahnya ada pada gulai manjangan muda, berkata dadu lengit sambil tertawa dan semuanya pun jadi ikut tertawa. Kalau tidak begitu, mana mungkin kita bisa bertemu, berkata Raden Wijaya. Tidak lama kemudian pelayan tua sudah membawakan pesanan dadu lengit. Maka mereka pun nampak menikmati hidangan itu. Pangeran Kertanegara sudah menjadi raja di Kediri, berkata Raden Wijaya ketika dadu lengit bercerita tentang beberapa hal sekitar kerajaan Singasari. Ternyata kalian sudah terlalu lama meninggalkan tanah Singasari, berkata dadu lengit. Kami memang cukup lama meninggalkan tanah Singasari, berkata mahasamping. Sekarang giliran kalian bercerita, kemana saja kalian selama ini, berkata dadu lengit. Meski tidak seluruhnya, mahasamping bercerita beberapa hal kemana saja mereka selama ini. Sementara itu pertengahan malam sepertinya telah terkikis terlewati bersama sendagurau pertemuan empat sahabat di dalam kedai. Tugasku di bandar Curabaya masih tinggal sepekan, akanku perintahkan orangku untuk mengantar kalian sampai ke benteng Canggu, berkata dadu lengit yang nampak sudah lesu mengantuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh dadu lengit, pagi itu mahasamping, Lawe dan Raden Wijaya sudah berada di sebuah yung besar milik seorang juragan kaya kenalan dadu lengit yang kebetulan akan berangkat ke bandar Canggu. Perlahan yung besar meninggalkan dermaga, hangat sinar matahari mewarnai air sungai menjadi kuning keperakan tergunting yung besar yang melaju melawan arah arus sungai. Angin pagi yang bertiup ke darat telah mendorong layar tunggali yang telah dikembangkan. Prajurit Singasari ada di mana-mana, berkata Raden Wijaya menunjuk ke sebuah gardu rando yang berdiri di tepi sungai di sebuah hutan yang sepi. Perompak akan berpikir panjang membuat olah di sepanjang perayaran ini, berkata mahasamping. Ternyata memang banyak perubahan dan perkembangan di tanah Singasari. Senapati mahasapukat tugas dan tanggung jawabnya diperbesar, tidak hanya mencakup bandar Canggu, tapi sepanjang perairan sampai dengan bandar Curabaya. Dan mahasapukat telah menunjukkan baktinya dengan sungguh-sungguh. Senapati muda ini telah berhasil mengamankan jalur perdagangan antara bandar Canggu dan bandar Curabaya. Sebuah karya bakti yang sangat membanggakan. Ada lima yung raksasa, berkata lawe ketika mereka telah mendekati bandar Canggu. Ternyata setelah pelayaran perdananya, yung burobudur telah dianggap telah berhasil. Nampaknya Singasari sudah tidak main-main lagi untuk mendirikan kerajaan laut yang tangguh. Senja yang bening telah menyambut kedatangan lawe, mahasamping dan radenwijaya di bandar Canggu yang telah menjadi lebih ramai dibandingkan ketika mereka meninggalkannya. Banyak yung besar dari berbagai suku bangsa telah merapat di bandar Canggu. Ketika yung telah merapat di dermaga, ketika pemuda itu sepertinya telah kembali di kampung halamannya sendiri. Tidak kesabaran mereka langsung menuju benteng Canggu. Setiap hari kami berdoa untuk keselamatan kalian, berkata senapati mahasampukat menyambut kedatangan tiga pemuda di benteng Canggu. Berkat doa kakang mahasampukat, hari ini kami telah kembali dengan selamat, berkata mahasamping penuh kegembiraan bertemu dengan kakak dan sekaligus gurunya sendiri selain mahasamurti. Keboarma yang selama ini tengah mengawasi lima buah yung borobudur telah datang dari galangan. Tiga begundal sakti telah pulang kampung, berkata keboarna yang baru datang langsung bergabung. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan juga dibantu Lawi langsung bercerita tentang tugas mereka di Tanah Melayu. Banyak hal yang mereka sampaikan, terutama sikap Raja Tanah Melayu yang sedari awal tidak bermasalah dan menerima dengan sikap terbuka dalam hal hubungan perdagangan antar kerajaan. Apa yang terjadi sebelumnya adalah karena sikap para bangsawan dan beberapa saudagar besar yang takut atas persaingan yang terjadi dengan masuknya Yung Singasari yang besar dan menang dalam hal muatan barang masuk dalam jalur perdagangan mereka. Berita ini harus secepatnya disampaikan kepada Sri Maharaja dan Raja Kertanegara, berkata keboarma yang merasa gembira mendapat kabar berita gembira itu. Aku setuju, agar kiranya kita dapat membuat perencanaan ke depan lebih mapan lagi, berkata Mahesa Pukat. Aku siap mengantar kalian menghadap Sri Maharaja, berkata keboarma sambil tersenyum. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya saling berpandangan mati sepertinya tidak dapat langsung memberikan keputusan kapan mereka akan berangkat. Bagaimana bila besok hari, berkata keboarma menantang. Ternyata paman keboarma lebih banyak memikirkan diri kalian, suasana istana Singasari akan lebih nyaman untuk tempat beristirahat ketimbang di benteng cangu ini, berkata Mahesa Pukat sambil tersenyum dapat merabah gejolak hati tiga pemuda di depannya terutama Raden Wijaya yang tentunya sangat merindukan keadaan keluarganya di istana. Kembali Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya saling berpandangan. Paman keboarma dan kakak Mahesa Pukat sudah kami anggap sebagai orang tua sendiri, keputusan apapun adalah kebaikan untuk kami, berkata Mahesa Amping mewakili dua orang kawannya. Banyak hal yang harus kita sampaikan kepada Sri Maharaja, terutama dalam waktu dekat ini menyangkut masalah diperlukan banyak prajurit baru yang akan dijadikan sebagai prajurit pengawal lima buah yun yang sebentar lagi mendekati masa penyempurnaan, berkata keboarma sepertinya meminta beberapa pendapat. Kita punya pengalaman pada waktu mempersiapkan pasukan Yong pertama, berkata Mahesa Amping. Sepertinya ketiga begundal ini masih dapat dipercaya sebagai pelatih pasukan baru, berkata keboarma sambil melirik kepada Lawi, Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang ditanggapi dengan senyum dan anggukan kepala. Sampai jauh malam mereka berbincang-bincang dan bercerita. Semua sepertinya ingin melengkapi apa yang terjadi selama mereka saling berpisah, dan keboarma tidak lupa menceritakan sepak terjang mereka ketika membantu Raja Kertanegara dikediri bermain dewa-dewaan. Karena tidak ada kalian, terpaksa kami yang tua ini bermain sebagai dewa bangau putih pelindung raja, berkata keboarma yang disimak oleh ketiga pemuda itu seperti cerita yang begitu seru dan juga lucu. Sebuah petualangan yang sangat menyenangkan dan tidak akan terlupakan, berkata Lawi menanggapi. Cerita keboarma. Bila kami bertiga yang melakoni, mungkin tidak segemilang apa yang telah kalian bertiga lakukan, berkata Mahesa Amping ikut memberikan tanggapannya. Syukurlah, Raja Kediri akhirnya dapat membangun kerajaannya tanpa gangguan yang berarti, berkat Paman bertiga dan tentunya para cantrik padepokan Bajeraseta, berkata Raden Wijaya. Kehadiran kalian di Tanah Singasari ini begitu sangat mengembirakan, tentunya kami yang tua berharap mendapatkan tugas yang ringan-ringan saja, berkata keboarma sambil mengelus janggutnya yang memang terlihat sudah berwarna dua. Kukira kalian bergembira melihat kami kembali sebagaimana melihat keponakan yang sudah lama tidak kembali, ternyata, berkata Lawi yang tidak melanjutkan kata-katanya. Ternyata, bertanya keboarma tertawa berharap Lawi melanjutkan kata-katanya. Terlalu, berkata Lawi melanjutkan kata-katanya, yang disambut tawa oleh semua yang hadir. Pagi masih begitu bening, rumput-rumput masih basah berembun manakala empat ekor kuda terlihat keluar dari benteng canggung. Mereka adalah keboarma, Raden Wijaya, Lawi dan Mahesa Amping yang akan mengunjungi Istana Singasari. Ternyata jalan antara bandar canggung menuju Singasari sudah menjadi begitu ramai. Di jalan kerap kali mereka menjumpai gerobak para pedagang yang akan meninggalkan bandar canggung atau yang akan menuju ke bandar canggung. Di sepanjang jalan sudah banyak tempat singgah, sementara jalur ini sudah semakin aman bagi para pedagang, berkata keboarma memberikan keterangan tentang perkembangan Singasari khususnya jalur perdagangan antara bandar canggung dan kota raja. Sebagai mana yang dikatakan oleh keboarma, di sepanjang jalan memang banyak ditemui perkampungan baru. Beberapa pedagang nampak tengah beristirahat, bahkan ada yang tengah menurunkan barang dagangannya serta melakukan pertukaran barang antara sesama pedagang. Tentunya sesuai keuntungan yang bagus dari semua pihak. Di perjalanan mereka juga menemui banyak lahan yang telah dibuka, baik untuk ladang maupun persawahan. Wajah Singasari sepertinya tengah berseri bersama hamparan hijau padi yang tengah merambat tumbuh. Dan Singasari memang terus tumbuh berkembang di bawah genggaman tangan dingin Sri Maharaja Singasari yang bijaksana Wisnuardana dan Ratu Anggap Haya. Dan tidak terasa perjalanan mereka sudah hampir sampai, terlihat mereka telah memasuki gerbang kota raja. Keramaian pun sudah semakin terasa. Hiruk pikuk para pejalan kaki dan gerobak pedagang yang berlalu lalang mewarnai kehidupan kota raja. Kereta kencana milik para bangsawan sepertinya tidak ingin terlupakan menjadi pemandangan tersendiri ikut meramaikan suasana kota raja yang berhawa dingin dan sejuk karena berdiri di atas punggung perbukitan yang hijau. Matahari sudah tergelincir turun dari puncaknya. Keboarma, Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya terlihat tengah menuntun kudanya melewati regol pintu gerbang istana. Lama sekali kita tidak berjumpa wahai pengembara tua, berkata seorang prajurit pengawal yang datang dan telah mengenali siapa empat orang yang baru datang. Badanmu nampak semakin tambur, berkata Keboarma yang sudah mengenal hampir seluruh prajurit pengawal di istana Singasari. Prajurit yang berbadan tambur itu pun memanggil dua orang kawannya untuk membantunya membawa empat ekor kuda untuk dirawat sebagaimana mestinya. Sementara itu Keboarma, Lawe dan Mahesa Amping diajak langsung oleh Raden Wijaya kebangsal istana keluarganya. Kedatangan keempat orang ini memang sangat mengejutkan, sekaligus sebuah kegembiraan besar melihat putra mereka Raden Wijaya yang sudah begitu lama meninggalkan istana tiba-tiba saja telah kembali pulang. Anakku, hanya itu yang terucap dari bibir dia lembut tal sambil memeluk erat putranya. Beristirahatlah kalian, nanti malam kita rayakan perjumpaan ini, berkata Ratu anggap haya ikut menyambut kedatangan mereka. Sebagai mana yang dikatakan Ratu anggap haya, malam itu telah diadakan perjamuan besar sebagai ungkapan kegembiraannya atas kedatangan putra kesayangannya. Dan Seng waktu sepertinya berkejaran menutup hari. Dengan wajah topeng malam dan menarikan irama penuh sukacita. Dan yang tidak terduga dalam perjamuan kegembiraan itu, Sri Maharaja Ranggawuni berkenan datang hadir manakala mendengar bahwa ada seorang keponakannya telah kembali pulang. Jarang sekali aku melihat ada asap perjamuan besar berasal dari bangsal ini, ternyata ada seorang putra tercinta yang datang, berkata Sri Maharaja Ranggawuni memulai percakapannya. Berbahagialah wahai putraku, Sri Maharaja Singasari telah meringankan kakinya datang dalam perjamuanmu, berkata Ratu anggap hayar menyambut kedatangan Sri Maharaja. Semua wajah mewakili keceriaannya masing-masing dalam canda dan tawa saling bercerita mengisi lembaran yang terlewat sepanjang jarak perpisahan di antara mereka, ayah, kakek dan putranya. Dan ketiga sahabat pun seakan melengkapi. Ternyata langkahku kemari membawa telingaku atas berita besar yang mengembirakan, berkata Sri Maharaja Manakala mendengar berita tentang sikap Raja Tanah Melayu yang telah menerima hubungan perdagangan dari Tanah Singasari. Puji syukur kehadirat Sang Hyang Gusti Yang Maha Pemurah, kamu telah dipertemukan dengan eyangmu sendiri, Guru Suci Dharma Siksa, berkata dia lembutal manakala mendengar cerita tentang pengembaraan mereka di Tanah Pasundan. Beliau juga telah menitipkan salam kepada ayah Anda, berkata Raden Wijaya kepada ayahnya. Lembutal Beliau adalah seorang raja dan mertua yang baik selama aku bersamanya di Tanah Pasundan, berkata dia lembutal sepertinya tengah mengenang dan menerawang sepotong kenangan yang indah memasuki hari-hari ketika masih di Tanah Pasundan. Kita telah mempunyai ikatan keluarga di Tanah Pasundan, bagaimana bila kita mengikat juga Tanah Melayu dengan sebuah ikatan yang sama, berkata Sri Baginda Maharaja memberikan sebuah usulan. Berdebar jantung Mahesa Amping dan Raden Wijaya mendengar perkataan Sri Baginda Maharaja, terlintas dalam pikiran mereka berdua gadis jelita Tanah Melayu yang telah memberikan cintanya kepada mereka. Terlihat mereka berusaha keras menutupi gejolak perasaan hati masing-masing. Tanah Melayu adalah pintu gerbang perdagangan raya, dan jalan untuk kesana sudah terbuka, berkata Kebawarma memberikan pemikirannya. Saatnya layar Yung Borobudur dikembangkan sekali dayung tujuh pulau terlewati. Aku menunjuk kembali dirimu melakukan perlawatan resmi ke Tanah Melayu, sekaligus sebagai juru pinang putra ku kertanegara, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Kebawarma. Kembali Mahesa Amping dan Raden Wijaya berdebar-debar dalam kecemasan, peluh dingin tiba-tiba keluar mengalir di kening masing-masing. Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping telah berjasa membuka jalan emas ini di Tanah Melayu. Hamba berharap tiga pemuda ini dikutsertakan, berkata Kebawarma kepada Sri Baginda Maharaja. Aku cuma punya mimpi tentang kerajaan air perlu jalan panjang untuk mewujudkannya, berkata Sri Baginda Maharaja dan diam sebentar sambil menarik nafas panjang, matanya menerawang jauh ke depan. Kutitipkan pada kalian mimpiku ini, berkata kembali Sri Baginda Maharaja sambil memandang secara berganti kepada Kebawarma, Mahesa Amping, Lawe dan terakhir memandang lama kepada Raden Wijaya. Berkenankah kalian menerima titipan mimpiku ini, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Kebawarma dan ketiga orang pemuda di depannya. Sebuah kehormatan untuk hamba, berkata Kebawarma sambil menjurak penuh hormat. Titah paduka akan hamba pusakai, berkata Mahesa Amping dan Lawe. Putramu berjanji, putramu akan berbakti meski harus membawakan matahari untuk membangunkan mimpi paduka di hari kebenaran, di hari kehidupan yang nyata, berkata Raden Wijaya penuh semangat dan haru mendapatkan kepercayaan yang tulus dari Sri Baginda Maharaja. Esok hari, di saat aku terbangun dari mimpi, mungkin belum ada yang dapat kulihat. Namun ketika mataku sudah tidak dapat bermimpi lagi, aku akan melihat kalian telah mengarungi penjuru dunia di tahta kencana kerajaan air yang luas. Di saat itulah jiwaku akan tersenyum, berkata Sri Baginda Maharaja penuh senyum kebahagiaan. Matanya begitu teduh memandang ke depan seperti memandang rembulan dalam kesempurnaan keindahan malam. Dan lamunannya memang telah melayang jauh di antara dermaga-dermaga di ujung penjuru dunia, di atas tiang-tiang layar yang tengah berkembang tertiup pangin malam, di tengah. Kebiruan laut yang luas tak bertepi. Kembang Wijaya telah mulai tumbuh, berkata Mahesa Amping berbisik kepada dirinya sendiri. Inilah perjamuan malam yang selalu dikenang oleh keempat pahlawan besar dari Tanah Singasari. Sisa hari selanjutnya telah mereka genapi dengan sebuah persiapan besar, membangun sebuah mimpi. Dan Seng Pewaris Kembang Wijaya telah mulai terlihat tumbuh berkembang seiring perjalanan waktu. Tidak terasa sudah dua pekan mereka berada di Istana Singasari. Mereka telah menerima surat kekancingan, diberikan wuwenang besar membangun sebuah kekuatan besar armada Laut Singasari. Pagi itu matahari sudah naik di atas bukit menghangatkan bumi. Empat ekor kuda terlihat meninggalkan gerbang batas kota. Mereka adalah Keboarma, Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang tengah melakukan perjalanan ke Bandar Canggu. Ketika matahari berada di puncak langit, mereka singgah sebentar di sebuah perkampungan baru yang bermunculan seiring dengan telah mulai ramainya jalur perdagangan antara kota raja dan Bandar Canggu. Di saat matahari sudah tergelincir jatuh bergeser dari lengkung langit, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Angin yang sejuk berhembus genit mengayunkan ranting dan daun di sepanjang jalan tanah yang teru dilindungi kerimbunan hutan di kiri kanan jalan menuju Bandar Canggu. Jalan tanah itu seperti menyisakan ribuan jejak kaki. Puluhan gerobak pedagang setiap hari menjejakan bebannya di atas tanah yang semakin mengeras. Senja masih jauh di belakang menunggu Seng Surya Bosan bergantung di lengkung langit. Dan empat ekor kuda terlihat sudah mendekati Bandar Canggu yang kokoh. Selamat bergabung kembali di pondok para lelaki, berkata Mahesa Pukat menyambut kedatangan mereka yang baru tiba di Bandar Canggu. Setelah saling bercerita tentang keselamatan masing-masing, mereka pun diberi kesempatan untuk bersih-bersih dan beristirahat sejenak sambil menikmati beberapa hidangan yang disediakan. Segarkanlah diri kalian, aku masih cukup bersabar menunggu cerita kalian setelah dua pekan di kota raja, berkata Mahesa Pukat sambil tersenyum mempersilahkan mereka beristirahat. Seri Baginda Maharaja titip salam kepadamu, berkata Kebo Arma memulai sebuah pembicaraan. Ternyata kalian telah menerima surat kekancingan untuk membangun sebuah armada laut singa sari yang besar, berkata Mahesa Pukat. Tanpa bantuan senapati muda di benteng Canggu ini, kami tidak dapat perbuat banyak, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Pukat sambil tersenyum dan bermain-main mengelus janggutnya yang sudah berwarna dua. Tugas seorang prajurit melayani rajanya, aku siap membantu kalian, berkata Mahesa Pukat. Lima bulan mendatang, lima armada besar yung singa sari telah siap mengarungi lautan bebas. Kita butuh para prajurit baru yang cukup banyak, berkata Kebo Arma. Aku akan mengutus beberapa prajuritku ke berbagai wilayah untuk membawa para calon prajurit muda, berkata Mahesa Pukat. Barak-barak yang ada harus diperluas lagi, berkata Raden Wijaya ikut memberikan pemikiran. Banyak hal yang harus kita kerjakan mulai esok hari, di samping persiapan keberangkatan pelayaran kita menuju tanah Melayu, berkata Kebo Arma. Maka keesokan harinya, Senapati Mahesa Amping telah mengutus beberapa perwiranya untuk berangkat ke berbagai wilayah di Tanah Singa Sari untuk mencari beberapa pemuda yang akan dijadikan sebagai prajurit yang kelak akan menjadi bagian dari sebuah pasukan besar armada kelautan. Sementara itu Kebo Arma bersama Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping telah mengunjungi barak para prajurit Yung Singa Sari. Kepada beberapa prajurit perwira mereka memberi kabar bahwa pekan depan akan berangkat berlayar ke Tanah Melayu. Bukan main gembiranya para prajurit yang mendengar rencana itu, sudah begitu jemuh mereka menunggu kapan saatnya berlayar kembali, merasakan suara ombak dan angin laut. Melihat kembali bandar-bandar besar yang penuh dengan keramaiannya. Kami akan mempersiapkan diri, berkata seorang perwira yang telah ditunjuk menjadi pemimpin di barak itu dengan penuh semangat. Dalam kesempatan itu, Kebo Arma, Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe telah membuat beberapa gambaran sementara dari rencana mereka untuk memperbesar jumlah barak yang sudah ada sebagai penampungan para prajurit baru yang lebih banyak yang akan bergabung bersama mereka sebagai pasukan armada kelautan Singa Sari. Ketika matahari telah tergelincir mencium pucuk hutan kayu di seberang sungai berantas, mereka kembali ke benteng canggung. Kepada Mahesa Pukat mereka menyampaikan beberapa gagasan tentang perluasan barak prajurit armada laut. Aku akan mengerahkan sejumlah prajuritku untuk memperluas barak yang ada, sementara kalian dapat memusatkan segenap pikiran untuk mempersiapkan pelayaran panjang ke tanah Melayu, berkata senapati muda itu. Kami yang menerima kekancingan, namun tuan senapati jua yang disibukan, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Pukat. Dalam kesempatan itu, Mahesa Amping menyampaikan sebuah keinginan untuk mohon ijen untuk mengunjungi pada pokan bajera serta. Aku dapat merasakan kerinduanmu, sampaikan salamku kepada kakal Mahesa Murti, berkata Mahesa Pukat kepada adik angkatnya Mahesa Amping. Hari masih menjelang senja, matahari kuning masih bersinar hangat di atas bumi bandar canggung. Terlihat Mahesa Amping sendiri dengan kudanya telah jauh memunggungi bandar canggung. Hentakan kakinya memberi tanda kepada kudanya untuk berlari. Sengaja Mahesa Amping mencari jalan pintas yang terdekat, melewati beberapa perbukitan, menembus hutan dan padang ilalang yang luas. Sesekali memberi kesempatan kudanya untuk beristirahat dan merumput. Setelah itu kembali memacu kudanya menyusuri jalan pintas yang masih dikenalnya untuk menuju pada pokan bajera serta. Setengah harian Mahesa Amping berlari memacu kudanya, sementara kegelapan malam telah menyembunyikan sisa-sisa segenap cahaya yang ada. Bersyukurlah bahwa Mahesa Amping telah keluar dari sebuah hutan yang cukup lebat, di mukanya telah membentang padang ilalang yang luas dibatasi sebuah bukit kecil. Di balik bukit kecil itulah pada pokan bajera serta tidak jauh lagi sudah dapat ditemui. Di atas langit malam padang ilalang, bulan sabit bersembunyi di balik kegelapan awan. Taburan bintang di langit malam memberi arti kesunyian abadi. Mahesa Amping menghentikan langkah kudanya di sebuah pohon yang cukup rindang yang berdiri layaknya raksasa penjaga padang ilalang, di situlah Mahesa Amping duduk beristirahat mendinginkan peluh yang masih terasa basah di sekujur tubuh setelah seharian penuh memacu kudanya. Terlihat Mahesa Amping merebahkan tubuhnya di antara akar-akar kayu yang menjalar seperti tangan-tangan kuat masuk menggenggam bumi. Sebuah nafas yang teratur nyaris tak terdengar keluar masuk dari cupit hidung Mahesa Amping. Pemuda itu sudah tertidur, namun masih dalam kesiagaan dan kewaspadaan yang tinggi. Tidak satu pun bunyi di sekitarnya yang luput dalam pendengarannya, meski tubuhnya sudah dalam keadaan tertidur. Seperti itulah layaknya seorang yang sudah berilmu tinggi, panca indirannya masih tetap siaga berjaga di dalam tidurnya. Namun malam itu tidak ada apapun yang membuat tidurnya terjaga. Mahesa Amping terlihat perlahan, membuka kelopak matanya. Warna langit di ujung timur telah memburai cahaya kemerahan, pertanda malam telah mulai bosan menunggui belahan bumi, berpindah ke belahan lainnya. Perjalanan kita tinggal sedikit lagi, sahabat, berkata Mahesa Amping kepada kudanya yang seperti mengerti membiarkan Mahesa Amping duduk di atas punggungnya. Terlihat perlahan kuda Mahesa Amping melangkah, berjenjat menyentuh tanah yang masih basah berembun, membelahi lalang setinggi badan yang juga masih basah berpeluh rintik embun yang dingin. Di keramangan bayi pagi yang dingin, Mahesa Amping sudah sampai di atas bukit kecil. Kokok ayam hutan terdengar saling bersahutan dari hutan kecil di seberang kanan dekat bukit. Padukuhan terdekat dengan padepokan bajera sudah terlihat dikelilingi hamparan sawah luas menghijau, menggoda langkah kuda Mahesa Amping untuk melangkah lebih cepat lagi menuruni bukit kecil, dan berlari kencang di bulakan panjang. Mahesa Amping, berseru dua orang lelaki perpakaian petani menyandang sebuah cangkul di pundaknya. Aku begitu merindukan paman berdua, berkata Mahesa Amping yang telah turun dari kudanya langsung memeluk kedua orang lelaki perpakaian petani yang ternyata tidak lain adalah wantilan dan sembaga. Kami akan sebentar menyiangi rumput liar di sawah, kami akan segera kembali menemuimu di padepokan untuk mendengar cerita darimu yang pasti luar biasa. Berkata wantilan kepada Mahesa Amping. Aku juga menunggu paman berdua di padepokan, berkata Mahesa Amping yang langsung melompat ke atas kudanya. Wantilan dan sembaga tersenyum mengiringi punggung Mahesa Amping di atas kudanya yang sudah berjalan menuju padepokan bajerasetah. Ketika Mahesa Amping sampai di regol pintu gerbang padepokan, seorang cantrik berlari menghampirinya. Selamat datang saudaraku, berkata cantrik itu kepada Mahesa Amping dan langsung memeluknya. Beberapa cantrik yang tengah berada di halaman padepokan segera melihat kedatangan Mahesa Amping, maka beberapa cantrik telah menyongsong kedatangan Mahesa Amping. Mahesa Amping segera menuju pendapat di mana di situ sudah berdiri Mahesa Murti dan istrinya Padmita yang terlihat tengah menggendong seorang bayi. Puji syukur kehadirat Gusti Yang Maha Pengasih, adikku telah kembali, berkata Mahesa Murti menyambut kedatangan Mahesa Amping. Berkat doa kakang dan bakiu, Gusti Yang Maha Pelindung telah menjagaku sampai hari ini, berkata Mahesa Amping menjurap penuh hormat kepada Mahesa Murti DN Padmita, ternyata aku telah dikaruniai seorang keponakan, berkata Mahesa Amping saat melihat seorang bayi dalam dekapan Padmita. Namanya Mahesa Dharma, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum. Lekaslah bersih-bersih, kami menunggumu. Di sini, berkata Padmita yang masih menganggap Mahesa Amping sebagai bocah kecil seperti dulu. Mahesa Amping segera kepakiwan untuk membersihkan dirinya. Maka ketika dirinya kembali ke pendapat, sudah ada di sana Mahesa Semu yang langsung berdiri memeluk dirinya. Aku begitu merindukanmu adikku. Berkata Mahesa Semu begitu haru memeluk Mahesa Amping begitu erat. Sementara itu di halaman terlihat wantilan dan semelaga berjalan menuju pendapat. Kami tidak jadi kesawah, takut keponakanku yang nakal tiba-tiba saja menghilang pergi daripada pokan ini, berkata Sembaga ketika sudah naik di tangga pendapat kepada Mahesa Amping. Biarkan Mahesa Amping menikmati hidangan dan sedikit beristirahat, setelah itu baru kita tuntut dirinya untuk bercerita, berkata Mahesa Murti. Kalian masih menganggap Mahesa Amping seperti bocah nakal, kalian tidak melihat kumis di atas bibirnya yang pasti membuat setiap gadis tergila-gila, berkata Wancilan menggoda Mahesa Amping yang tersenyum menunda suapannya. Jangan ganggu adikku yang tengah menikmati makanannya, berkata Mahesa Semuikut menggoda. Kapan aku akan menyelesaikan makananku, sementara kalian terus menggoda, berkata Mahesa Amping lotot yang membuat semua yang ada di pendapat tersenyum, mereka masih melihat Mahesa Amping sebagaimana yang dulu masih begitu lugu. Seorang adik kecil yang selalu mendapatkan perhatian penuh dari semua orang dewasa yang ada di Padepokan. Itu. Dan beberapa cantrik telah berdatangan hampir. Memenuhi pendapat Padepokan. Mahesa Amping pun segera bercerita, mulai dari petualangannya di tanah gelang-gelang, pelayaran panjangnya sampai ke tanah Melayu, dan terakhir tentang perjalanannya di tanah Pasundan. Ayahku Mahendra pernah bercerita tentang seorang Raja Pasundan yang telah mengasingkan dirinya menjadi seorang guru suci yang sederhana, berkata Mahesa Amping ketika Mahesa Amping bercerita tentang guru suci Dharma Siksa. Beliau adalah seorang yang berilmu tinggi, terutama dalam hal ilmu kajuan, berkata Mahesa Amping. Jadi pekan depan kalian akan berlayar kembali ke tanah Melayu, bertanya Mahesa Murti ketika Mahesa Amping berbicara tentang rencananya berlayar kembali ke tanah Melayu. Aku mohon doa restu, berkata Mahesa Amping. Berbahagialah dirimu, Sri Baginda Maharaja telah mempercayai dirimu sebagai salah seorang yang akan membangun sebuah armada kelautan yang besar, berkata Mahesa Murti merasa bangga bahwa Mahesa Amping telah menerima kekancingan dari Sri Baginda Maharaja Singasari. Maaf, besok pagi aku sudah harus meninggalkan pada pokan ini, berkata Mahesa Amping. Kami akan selalu berdoa untuk keselamatanmu, berkata Mahesa Semu mewakili semua yang ada di pendapat itu. Sementara itu matahari di atas pada pokan bajra. Setat terus merayap tinggi. Cerita di atantara mereka sepertinya tidak pernah tuntas, Mereka saling melengkapi apa saja yang telah terjadi selama jarak dan waktu yang memisahkan di antara mereka. Kakang Mahesa Puka telah bercerita tentang petualangan kalian bermain sebagai dewa bangau putih, berkata Mahesa Amping yang langsung ditanggapi dengan cerita mereka lebih seru dan lebih seru lagi. Matahari masih menggelantung di lengkung langit sebelah barat. Mahesa Murti mengajak Mahesa Amping ke tepi sungai berbatu. Ada tanah datar luas beralas rumput hijau yang dinaungi beberapa batang pohon waru dan pohon ambon yang rindang. Aku yakin, ada beberapa hal yang belum semuanya kamu ceritakan. Aku dapat merasakannya dalam setiap tarikan nafasmu. Itulah sebabnya aku membawamu kemari agar leluasa bagimu untuk mengungkapkannya, berkata Mahesa Murti setelah mereka duduk bersama di atas sebuah batu besar yang datar di tepi sungai. Berdesir darah Mahesa Amping diam diam mengagumi kakak angkatnya sekaligus gurunya yang telah dapat membaca apa yang ada di dalam alam pikirannya. Maka secara terinci Mahesa Amping bercerita tentang kembang wijaya serta tuntunan dari guru suci Dharma Siksa yang sepertinya telah dikenalnya dalam jalur rahasia Rontal Empu Purwa yang pernah diungkapkan oleh Mahesa Murti kepadanya. Ternyata kamu sudah menemukan takdirmu, engkau adalah seng penuntun yang akan mendampingi seng pewaris dalam tahtanya, berkata Mahesa Murti setelah mendengar cerita Mahesa Amping tentang kembang wijaya. Perhatikan pohon waru itu, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping yang langsung matanya tertuju ke arah pohon waru yang ditunjuk oleh Mahesa Murti. Aku yakin bahwa sudah ratusan kali kamu melihat pohon waru itu, namun hanya sebatas penglihatan yang sepintas dan sebatas penglihatan wadah bahwa wujud pohon waru itu agak condong ke arah tepian sungai, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping yang berusaha menangkap ke arah mana tujuan perkataan Mahesa Murti. Selama ini ada yang engkau lewatkan ketika melihat pohon waru itu, Perhatikanlah bahwa pohon waru itu mempunyai akar yang cukup panjang masuk hingga ke dasar bumi menghisap sari bumi untuk menghidupi batang dan daunnya, berkata Mahesa Murti. Melihat apa yang tak terlihat, mendengar apa yang tak terdengar, berkata Mahesa Amping mencoba menerjemahkan apa yang ingin diungkapkan oleh Mahesa Murti. Engkau dapat berada di mana-mana meski tidak berada di mana-mana, berkata Mahesa Murti masih terus menuntun pengembaraan jiwa Mahesa Amping. Ternyata Guru Suci Dharma Siksa sengaja membukakan pintu batas alam jagad tak terbatas kepada kami, berkata Mahesa Amping penuh kegembiraan dapat masuk lebih dalam lagi jauh ke sumber alam jagad raya tak terbatas dan diam-diam mengagumi bahwa pasti gurunya ini telah jauh melampaui karena telah dapat menuntunnya dengan benar. Engkau telah mengungkapkan segala kekuatan yang ada di dalam alam jagad raya tak terbatas sebagai kekuatan yang tak terbatas, janganlah memalingkan dirimu, janganlah menghentikanmu dalam kepuasan dan kegembiraan semu. Pengembaraan menuju sumber hidup adalah perjalanan panjang tak terbatas. Dialah seng maha hidup yang akan menuntun perjalananmu, berkata Mahesa Murti. Tuntunan kakang adalah sebuah pusaka tak terhingga, berkata Mahesa Amping. Ketika berada di alam jagad raya tak terbatas, kamu dapat membawa indaramu kemanapun kamu inginkan, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum. Ilmu Aji Pameling Indera, ilmu Aji Lang Lang Sukma, bertanya Mahesa Amping seperti tidak percaya atas apa yang dapat diungkapkan mana kala telah berada di alam jagad raya tak terbatas. Bakatmu yang terlahir telah membawamu menemukan takdirmu, bawalah indaramu kemanapun yang kamu inginkan, berkata Mahesa Murti. Maka Mahesa Amping telah mencurahkan dirinya masuk ke dalam alam jagad raya tak terbatas, mencoba membawa indranya ke tempat yang jauh, ke sebuah tempat di Bandar Canggu. Mahesa Amping telah melihat jelas, sebagaimana berada di tempat nyata di sebuah Yun Singasari yang besar. Tidak terasa langkahnya telah menuntunnya ke sebuah kamar perwira yang terbuka. Mahesa Amping tersenyum membuka matanya kembali telah berada di atas batu datar di tepi sungai bersama Mahesa Murti. Baru saja engkau membawa indaramu ke Bandar. Canggu, engkau menyaksikan sendiri kelakuan lucu dua sahabat Mulawe dan Raden Wijaya di dalam kamar salah seorang perwira, mereka saling berganti mencoba baju perang perwira, berkata Mahesa Murti seperti menjadi saksi apa yang telah dilihatnya. Tuntunan Kakang adalah pusaka yang tak terhingga, berkata Mahesa Amping penuh rasa hormat dan terima kasih atas segala tuntunan kakaknya yang telah membuka macah hatinya menembus batas jarak dan waktu. Seperti yang telah kukatakan, segala anugerah yang engkau temukan dalam perjalananmu hendaknya janganlah memalingkan dan menghentikan perjalananmu menemukan sumber dari segala sumber kehidupan ini, mengungkap rahasia demi rahasia yang tak terungkap dalam pengembaraan panjang yang tak ada puncaknya, yang tak ada batasnya. Karena dialah Gusti yang maha tinggi, yang mahal wasilmunya, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum penuh kebahagiaan bahwa Mahesa Amping telah dapat mampu menerima dan mengungkapkan dirinya menembus rahasia besar alam jagad raya tak terbatas. Sementara itu Seng Mentari sudah terperosok jauh di tepi ujung lengkung langit. Warna senja yang bening melatari tepian sungai berbatu dalam pesona keindahan lukisan alam. Bakyumu mungkin sudah lama menunggu, mari kita kembali kepada pokan, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping. Terlihat mereka berdua bangkit dari batu datar di tepian sungai, berjalan ke arah pada pokan Bajra setah. Mahesa Dharma sudah kangen sama ayahnya. Berkata Padmita ketika Mahesa Murti dan Mahesa Amping tengah menaiki anak tangga pendapa. Mahesa Dharma atau ibunya yang kangen, berkata Mahesa Amping menggoda yang dibalas senyum oleh Padmita. Sementara itu Seng Senjakala sepertinya sudah lelah membayangi wajah bumi. Seng Butakala telah bersembunyi di balik kegelapan malam. Semoga Gusti yang mahal menjaga akan selalu melindungi, dimanapun kita berada, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan beberapa cantrik ketika selesai menikmati hidangan makan malam mereka di pendapa pada pokan Bajra setah. Besok aku akan kembali ke bandar Canggu, bersiap untuk berlayar jauh ke tanah Melayu. Aku mohon doa restunya, berkata Mahesa Amping. Kami di padepokan Bajra setah selalu berdoa untukmu Mahesa Amping, berkata Mahesa Murti mewakili semua yang hadir. Ingatan Mahesa Amping tiba-tiba saja kembali ke tepian sungai menjelang Senja tadi, berada di mana-mana tanpa berada di mana-mana, berbisik Mahesa Amping kepada dirinya sendiri. Yang memisahkan diri kita adalah wadah kasar ini, sementara bila hati ini bertaut kepada yang maha memiliki alam jagad raya tak terbatas, diri kita telah disatukan, diri kita dapat dipertemukan, berkata Mahesa Murti seperti dapat membaca apa yang dipikirkan oleh Mahesa Amping. Di manapun aku berada, aku akan selalu mempusakainya, berkata Mahesa Amping penuh rasa. Terima kasih. Sementara itu malam seperti berlari membawa Seng kala di kegelapannya, tidak terasa hari sudah di pertengahan malam, terdengar suara kentongan menyuarakan nada darah muluk dari sebuah gardu ronda di padukuhan terdekat. Dan semua yang ada di pendapat itu telah masuk ke peraduannya masing-masing beristirahat untuk menyongsong datangnya Seng pagi, esok hari. Dan ketika Seng murat warna merah sudah hampir merata memenuhi lengkung langit, Mahesa Amping sudah terjaga dari tidurnya, segera bersih-bersih diri dan langsung menuju ke pendapat. Ternyata Mahesa Murti sudah terjaga sudah duduk di pendapat mendahuluinya. Ternyata kakang lebih dulu terjaga mendahuluiku, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti. Semakin tua semakin sedikit tidur, kelap kamu akan merasakannya, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum. Padmita terlihat datang membawa makanan dan minuman hangat. Ada kiriman ubi manis dari pemilik kedai di pojok pasar padukuhan, berkata Padmita bercanda menggoda Mahesa Amping. Anak gadis itu sudah disunting oleh putranya Ki Bekel, meski begitu kadang bila bertemu denganku masih sering menanyakan dirimu, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping yang hanya tersenyum entah apa arti senyumnya, yang jelas pikirannya jauh menerawang ke sebuah tempat yang jauh di tanah seberang, tepatnya di tanah Melayu. Sementara itu Seng Surya sudah merayap naik, sinar. Matahari pagi sudah merata menghangatkan bumi, ujung kelopak daun bunga tidak mampu lagi menyembunyikan setitik embun. Kicau burung-burung kecil sudah ramai terdengar bersama jerit anak ayam berlari mengejar induknya di halaman padepokan bajerasetah. Kami semua akan merindukanmu, berkata Mahesa Murti mewakili beberapa cantrik yang mengantarnya sampai di regol pintu gerbang padepokan. Kerinduan kalian akanku bawa sepanjang jalan, berkata Mahesa Amping melamaikan tangannya ketika kodanya sudah melangkah perlahan meninggalkan regol padepokan. Berpasang-pasang metu mengantar dan mengiringi kepergian Mahesa Amping bersama langkah kodanya menyusuri jalan tanah panjang yang akhirnya menghilang di sebuah tikungan jalan. Sebagai mana datangnya, Mahesa Amping kembali melalui jalan pintas, melintasi bukit-bukit kecil dan sebuah hutan panjang. Dahulu bersama Mahesa Murti sering diajak ke berbagai tempat yang sangat jarang dilalui oleh orang-orang pada umumnya, dan kembali Mahesa Amping melintasi jalan penuh kenangan ini. Terlihat kuda Mahesa Amping tengah mendaki bukit kecil penuh hilalang, debu mengepul dari belakang kaki kudanya membelahi lalang seperti berpacu mengejar matahari yang terus merayap ke puncak langit. Ketika matahari sudah menggelantung di puncak lengkung langit, kuda Mahesa Amping sudah masuk berlindung di dalam sebuah kepekatan hutan rimba terus masuk ke dalam kerimbunannya. Dan senja yang bening telah mengantar perjalanan. Mahesa Amping menembus padang hilalang di bukit kecil. Di kaki ujung bukit itu bertemu dengan jalan tanah yang datar, jalan menuju bandar canggu. Mahesa Amping memperlambat lari kudanya, perjalanannya sudah hampir mendekat. Namun hari sudah memasuki malam. Selamat datang kembali di benteng canggu, berkata seorang prajurit yang membukakan pintu gerbang dan sudah mengenal Mahesa Amping. Mahesa Amping segera menuntun kudanya ke kandang kuda di belakang. Biarlah kuda ini aku yang mengurusnya, berkata seorang pekatik mengambil tali kuda dari tangan Mahesa Amping. Mahesa Amping segera bersih-bersih diri, setelah itu langsung menuju pendapa. Ternyata Mahesa Pukat sudah menunggunya. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Mahesa Amping juga bercerita tentang keadaan Padepokan Bajra Setah. Kakang Mahesa Murti dan seluruh warga Padepokan menitipkan salam untukmu, berkata Mahesa Amping. Semoga keselamatan selalu mewarnai Padepokan Bajra Setah, berkata Mahesa Pukat menerima titipan salam itu. Ketika mereka tengah menikmati makanan dan minuman hangat, Keboarma, Lawe dan Raden Wijaya telah datang bergabung. Kukira kamu besok baru kembali, berkata Lawe kepada Mahesa Amping. Aku tidak mau disebut seorang pemalas, cuma tinggal terima bersih, berkata Mahesa Amping. Sayangnya sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan, berkata Lawe. Saat ini kita hanya menunggu kedatangan utusan dari Kota Raja Singasari, apakah Seri Baginda Maharaja akan mengantar kepergian kita, berkata Keboarma. Ketika kalian berlayar di tanah Melayu, mungkin aku adalah orang yang tidak sabaran menunggu kedatangan kalian bersama dengan 1500 calon prajurit yang sudah siap di barak barunya, berkata Mahesa Pukat mencoba mengingatkan bahwa masih banyak tugas menunggu mereka. Tidak dapat kubayangkan, berdiri di tengah ribuan kerumunan prajurit muda, berkata Raden Wijaya. Dengan mengenakan seragam prajurit perwira, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Lawe dan Raden Wijaya saling berpandangan. Kalian memang sudah seharusnya menjadi seorang prajurit, karena kalian sudah melakukan tugas seorang. Prajurit Singasari selama ini, berkata Keboarma. Tidak cuma sekedar meminjam baju perang seorang perwira, berkata Mahesa Amping kembali Lawe dan Raden Wijaya saling berpandangan. Aku belum paham apa maksudmu sekedar meminjam baju perang seorang perwira, bertanya Raden Wijaya menyelidiki dari mana Mahesa Amping mengetahui dirinya dan Lawe pernah mencoba sebuah pakaian perang seorang perwira. Kemarin aku cuma bermimpi, kalian meminjam pakaian perang seorang perwira, berkata Mahesa Amping sekedar membelokan cerita, di mana kemarin dirinya tengah menerapkan ajian langlang sukma. Kemarin aku melihat langsung mereka menyelinap di kamar perwira, mencoba sebuah pakaian perang milik seorang perwira, berkata Keboarma sambil tersenyum. Paman melihat kami, berkata Lawe. Aku melihat kalian begitu gagah mengenakannya, berkata Keboarma tersenyum. Kembali Lawe dan Raden Wijaya saling berpandangan, kali ini sambil tersenyum bersama. Aku berpendapat sudah saatnya kalian bergabung sebagai prajurit, berkata Mahesa Pukat, melihat jasa-jasa yang telah kalian berikan bagi Tanah Singasari, Sri Baginda Raja langsung menyetujui usulan ini. Apakah kalian bersedia? Bertanya Mahesa Pukat kepada Lawe, Raden Wijaya dan Mahesa Amping. Ayahku seorang prajurit, bila ini sebuah panggilan, aku bersedia, berkata Lawe. Aku terlahir di lingkungan istana, pada saatnya aku akan menerima kekancingan, dan aku sudah siap kapampun panggilan itu datang, berkata Raden Wijaya. Aku ingin mendengar pernyataan dari Mahesa Amping, berkata Mahesa Pukat sambil berpaling ke arah Mahesa Amping. Semua metu dan telinga sepertinya menunggu apa yang akan dikatakan Mahesa Amping. Mahesa Amping tidak segera menjawab, sepertinya tengah menimbang-nimbang dua kehidupan yang berbeda, kehidupan di padepokan bajera setah dan kehidupan di sebuah barak prajurit seperti yang dilihatnya. Saat itu di benteng cangung. Tiba-tiba terlintas bayangan sebuah peperangan, darah dan denting pedang saling beradu, puluhan mayat bergelimpangan terinjak-injak langkah kaki dan suara mengumpat bersatu dengan jerit menahan sakit yang tak terhingga. Bagaiku pengabdian ada di mana-mana, meski hanya sebagai seorang petani. Memakai baju prajurit atau tidak bagiku sama saja, kesetiaanku dan pengabdianku di manapun aku berada, di mana tanah berpijak, disitulah langit akanku junjung. Aku akan berbuat apapun mesti tidak harus menjadi apapun, berkata Mahesa Amping sepertinya membiarkan kata hatinya berbicara. Setiap manusia mempunyai garis hidupnya sendiri-sendiri, berbahagialah orang yang telah memilih kata hatinya sebagai kemerdekaan, mengalir seperti air sungai, tidak ada tekanan dan keterpaksaan. Berkata Mahesa Pukat sepertinya tengah mengenang jauh ke belakang manakala sebuah perjalanan hidup memaksanya menentukan pilihan untuk menjadi seorang prajurit, namun di hati kecilnya sering menggeliat perasaan yang tidak pernah hilang, sebuah ketenangan kehidupan di sebuah padepokan yang penuh damai. Dan damdiam dapat membaca warna pilihan Mahesa Amping. Aku sependapat dengan Mahesa Amping, kita adalah seorang prajurit meski tanpa mengenakan baju prajurit, bukankah kita telah menerima kekancingan untuk membangun sebuah armada besar prajurit ke lautan, berkata Kebo Arma. Langkah kalian bertiga masih begitu panjang, berkata Mahesa Pukat kepada tiga orang pemuda di hadapannya yang dirasakannya akan menjadi bintang fajar yang cemerlang di kehidupan yang akan datang. Kami perlu banyak bimbingan, berkata Mahesa Pukat penuh kerendahan hati. Sementara itu di atas langit bulan masih belum bulat penuh muncul dari gerumbul hutan bambu. Suara derik malam sudah mulai mengalun bersama suara daun dan dahan yang bergesekan diayunkan angin. Lawe, Kebo Arma dan Mahesa Pukat sudah lebih dulu masuk ke peraduannya, dipendapa hanya tinggal Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang masih belum mengantuk. Kakang Mahesa Murti berpesan agar kita terus berlatih, berkata Mahesa Amping. Bekal ilmu yang diberikan kepada kita memang harus selalu disempurnakan, berkata Raden Wijaya. Kakang Mahesa Murti telah membukakan tabir rahasia lewat olah kajuan yang disampaikan Guru Suci Dharma Siksa, berkata Mahesa Amping sambil menjelaskan sebuah rahasia jalan terang menuju alam jagad raya yang tak terbatas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahesa Murti. Terlihat Raden Wijaya langsung melakukan apa yang baru saja diungkapkan oleh Mahesa Amping. Pada saatnya kamu akan mengungkapkan sebuah jalan untuk berada di mana-mana tanpa berada di mana-mana, berkata Mahesa Amping. Sejenis ilmu lang langsukma, berkata Raden Wijaya penuh kegembiraan. Semua adalah karunia darinya, semoga kita tidak menjadi berpaling, berkata Mahesa Amping. Dengan ilmu itulah kamu menyaksikan kami di kamar seorang perwira, bertanya Raden Wijaya. Mahesa Amping tidak langsung menjawab, hanya tersenyum dan menganggukan kepalanya perlahan. Aku selalu kalah satu langkah denganmu, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum, diam-diam mengagumi saudara seperguruannya ini yang mempunyai bakat begitu luar biasa. Demikianlah Mahesa Amping dan Raden Wijaya memang selalu berlatih meningkatkan ilmunya lewat sebuah tata laku rahasia di sepanjang malam di setiap waktu di manapun mereka berada. Kalian belum juga tidur berkata seorang peronda yang datang mendekati mereka. Duluar udara begitu segar dan kami masih belum mengantuk, berkata Mahesa Amping kepada peronda itu. Ketika peronda itu pergi, Mahesa Amping dan Raden Wijaya masih tetap di pendapa. Banyak yang mereka bicarakan, saling mengisi dan saling mencocokkan apa saja yang mereka rasakan dalam pengembaraan batin yang semakin jauh, semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin merasa baru sedikit yang mereka dapat ungkapkan. Mereka seperti masuk ke dalam lautan samudera yang dalam, semakin masuk ke dalam, semakin banyak keindahan yang mereka dapatkan. Dan hari-hari mereka seperti baru dan baru. Begitulah mereka tidak merasakan bahwa ilmu dan kekuatan mereka terus meningkat setingkat demi setingkat jauh melampaui usia muda mereka. Ada tamu yang datang, berkata Mahesa Amping menunjuk ke arah pintu gerbang yang terbuka.